Lo game Z dan belum punya rumah? Cia! Emang gitu ya? Skripnya emang gitu soalnya? Iya, iya, oke, oke. Gue juga. Walaupun emang rumah dan tanah harganya mahal dan gaji lo yang UMR, kayaknya juga gak bisa diharapin. Kita punya solusinya. Nyicil. Nyicil rumah murah cuma di perumahan masa depan. Terletak di kawasan strategis dengan tetangga yang gak suka ribut. Dan ya, minusnya cuma sering ada ambulans bolak-balik. Dapatkan bunga 0% kalau lo beli hari ini dan detik ini. Info lainnya, lo bisa hubungi 081. Hehehe, rahasia abis itu. Cari tahu sendiri ya. Cicil sekarang dan siapkan masa depan lo. Cuma di perumahan masa depan. Pramod Radio Indonesia number one hit music station masih di Mangkal Pagi Rio dan gue ditemenin sama Bimo Kusumo. Selamat pagi. Gak ada additional cost nih tapi Bimo. Gak apa-apa. Namanya cari networking kan gitu. Oh iya, bener-bener. Ini kalau misalkan ke olah muda belum familiar, Bimo tuh talent VO. Dia juga punya Voice Institute Indonesia. Ya kan? Betul. Nah, menurut gue banyak orang yang jadi lebih mengenal lo ketika lo bikin video itu yang safety... Iya, safety announcement. Safety announcement pesawat. Betul, betul. Ketika lagi lockdown. Oh iya, asli. Itu ada lockdown ya. Iya. Apa, PHBB? Apa nih? Lupa kan? PPKM, PPSBB. Bukan, ada PSBB. PSBB, PSBB. Coba singkatannya apa? Eh, kebanyangannya. Pengetahuan sejarah bangsa-bangsa kan? Lupa kan? Iya. Dan waktu itu menurut gue kontennya kenapa jadi kena dan viral banget karena orang kangen naik pesawat. Betul. Iya kan? Betul. Lo waktu itu ngajakin si siapa? Gue lupa namanya. Putri. Putri South. Putri, Putri, Putri. Iya, iya, iya. Nah, disitu dunia voice over juga naik banget tuh menurut gue. Iya. Iya kan? Karena all eyes on sosmed sih, Yoke. Betul. Pasti keulah muda juga main sosmed banget di saat itu gitu. Apalagi yang bikin lo gak boring waktu itu. Iya. Selain buat kita-kita yang anak muda ini ya. Kayaknya gak nonton TV sih. Iya bener. Iya kan? Lo udah nontonnya sosmed. Sosmed ya? Lo lebih percaya kata-kata mutiara di internet dibandingin nasihat orang tua. Yang cuman quote-nya di kotakin gitu doang. Gak pake phone yang gimana-gimana. Tapi itu kenapa lebih masuk di otak lo dibandingin nasihat orang tua. Betul. Tapi kan sekarang emang trendnya gitu. Beberapa akun sosial media putih, tulisan hitam. Iya kan? Jadi cukup. Cukup udah gitu doang. Cukup. Iya, iya, iya. Ngomongin soal sosial media. Ini mungkin ada yang seneng, ada juga yang gak tau. Yaitu Friendster. Yang katanya akan balik lagi nih kalau muda. Asli yuk. Itu gue basa beritanya. Wah, gue ngedit-ngedit background lagi. Iya, gitu kan. Gue pake embed-embed lagi nih. Bisa keluar lagu. Iya kan? Bener, bener, bener. Jadi ini kan Friendster itu dibikinnya di tahun 2002. Dibikin oleh seorang programmer Kanada, Jonathan Abrams. Iya. Itu sampai 2008, popularitasnya naik banget. Dan kayaknya sih, menurut gue ya, gue gak tau. Di Asia mayoritasnya. Emang? Bener ya? Datanya juga menunjukkan kayak gitu. Nah, 2009, popularitas Friendster tuh entah kenapa tiba-tiba menurun dan akhirnya dijual ke perusahaan Malaysia. Betul. Nah, akhirnya sekarang katanya mau comeback lagi. Tapi lo masih inget gak social media pertama lo apa? Friendster. Gue juga. Gue tuh bikin email gara-gara pengen punya akun Friendster. Asli. Friendster. Itu tuh kan berbarengan dengan gue punya 3315 yang gue ganti casingnya jadi transparan gitu-gitu kan. Dengan lampunya gue ganti biru. Iya, iya, iya. Asli. Tapi gue dari kabar yang Friendster mau comeback lagi, gue juga jadi kepikiran sih. Maksudnya, ada gak social media yang memberikan ruang ke kita buat nge-modif sesuai dengan maunya kita itu si I-nya? Mungkin gimana tampilannya? Ada gak? Cuman Friendster sama MySpace gue sih inget gue. MySpace juga. Betul. Tapi MySpace kayaknya waktu itu gak semang si Friendster. Betul. Penggunanya mungkin waktu itu lebih ke orang-orang yang bikin musik, kanak-kanak band. Karena emang lo bisa posting atau bikin jadi kayak akun band lo kan. Iya. Kalau Friendster kan emang orang individual aja. Betul. Tapi lo bisa custom halaman lo mau kayak gimana. Iya. Ih, saya tidak sabar melihat orang-orang katrop war. Dengan dengan akun yang tampilannya norak-norak banget. Pokoknya saya kenakan lo kayak tiba-tiba jago coding padahal gak. Tapi kalau ngomongin social media, ada yang ada yang long lasting kayak Facebook gitu sampai sekarang orang masih banyak yang main karena bisa menjadi alifungsi marketplace juga kan sekarang. Betul. Ya kan? Lo bisa bisa jual beli apapun lah di Facebook. Iya. Tapi ada juga yang nongol, hype-nya juga kayaknya waktu itu kenceng banget tapi tiba-tiba cuma bentar doang. Seperti? Threads. Oh. Bikinan Instagram. Iya, iya. Dan lo kalau misalnya sekarang udah terlanjur punya akun Threads, lo mau ngapus akun Threads lo, akun Instagram lo ilang juga. Ya. Kalau lah muda, sekarang, kalau yang baru pengen menginstall Threads, waspada aja. Nah. Waspada polusi mata. Iya. Karena sepertinya social media itu udah berganti fungsi juga. Bukan begitu. Gue, gue, kalau di Twitter atau di X, gue udah pernah lihat. Tapi kalau misalkan di Threads, gue belum. Emang katanya bener deh, Threads itu se*****nya. Kok? Tidak tahu. Katanya. Iya kan? Katanya. Oh boleh ngomong gitu ya? Kalau misalkan emang gak boleh, nanti tinggal di sensor. Ya pereng, edit. Banyak, Pak. Iya kan? Jadi kalau tadi lo bilang Facebook beralih fungsi sebagai marketplace untuk kita berbelanja, Threads juga. Threads juga ya? Beralih fungsi untuk menjajakan. Oh. Gitu. Oke. Jadi, apa nih? Jadi tempat orang BU. BU. Lebih ke orang BU. Karena BU jadi BO ya? Gue kemarin sempet ngeliat Threads-nya siapa gitu seolah yang ngomong kayak gitu. Oh ternyata di Threads sekarang banyak beginiannya ya? Gitu. Asli, gue aja kaget, Pak. Ciluk banget gitu. lo, 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 lo. Coba besok buka, ah. Enggak, gue pengen membuktikan apakah ini faktanya bener atau salah aja kalau mudah. Iya, gap, apa-apa. Iya kan? Kalau kita pengen membuktikan ya nyemplung aja dulu. Oh iya, iya. Ini, ini mungkin Threads atau nggak kayak Twitter mungkin sekarang bisa di analogikan kayak ini. Udah lama enggak? Sekalinya iya, nggak lama. Udah lama gue buka Twitter Buka X gitu udah lama gue gak Tapi sekaliannya buka Lu gak main X Gue emang dari dulu gak Bukan yang aktif Nge-tweet gitu gak lagi gue Karena gue waktu itu punya akun Twitter juga Secara tidak sengaja Jadi waktu itu gue Masih siaran di radio gue yang pertama Terus pada saat itu Gue lagi ulang tahun Nah produser gue punya ide Kalau di hari ulang tahunnya Rio Dia harus punya akun Twitter Dia bikinin voice note Dari big bossnya grup radio gue Waktu itu Yang intinya dia mengucapkan selamat ulang tahun Terus dia bilang Gue minta pokoknya lo hari ini punya akun Twitter ya Kalau ampe enggak lo besok ngadep ke ruangan gue Waduh Jadinya Di hari itu siaran gue Di closingnya itu tujuannya Atau goalsnya adalah gue punya akun Twitter Namanya juga si pendengar gue Waktu itu gue Buka kayak Coba lo pada ngusulin nama yang Yang oke buat akun Twitter gue Oh ini gimmick ya jadinya ya Gimmick Akhirnya Rio Wicak Norris itu Dibikin nama pendengar gue Twitter gue tuh namanya Rio Wicak Norris Kalau mudah Karena waktu itu Rio Wicak Norris udah ada Oke Tapi Twitter atau X sekarang ini Ini berfungsi sekali Untuk adrenalin ras lo Kenapa? Kalau hidup lo sekarang udah nyaman-nyaman aja Udah adem ayem aja Lo lagi gak ada masalah Lo lagi gak ada masalah Kok kayaknya hidup gue terlalu damai Terlalu damai gitu ya Pengen adrenalin ras aja gitu Bukalah X Bukalah Apalagi di bulan-bulan sekarang Wah Luar biasa Itu banyak sekali buzzer-buzzer Yang saling berdebat Balik lagi Facebook jual beli barang Iya kan motor-motor otomotif Iya betul Trits jual beli BU Iya kan X jual beli pendapat Udah Asli Coba kalau misalnya Kita nanya sama lo kalau muda Media sosial apa yang lo pake Cuman bentar doang Langsung deh 0811 607 1022 Atau gak telepon 72800 437 Atau 38 Sekarang kita pengen tau Kalau dari kalau muda namanya Eric Social media yang dipake cuman bentar doang Apa Rick? Halo Halo Rick Dua Sosial media yang gue pake bentar doang Itu truth Huh? Apaan tuh? Plus 9 threads Truth tuh jadi Truth itu kayak Twitter Jadi waktu itu kan Twitter lagi diambang Kayak gak jelas gitu kan Sebelum berubah jadi X Oke Ada aplikasi truth ini nih Gue juga tau dari Twitter sih Jadi banyak orang yang pindah dari Twitter ke truth saat itu Fungsinya? Ikutan main deh Kayak Twitter soalnya kan Itu fungsinya apa Rick? Ya bisa nge-tweet gitu Microblogging gitu juga ya Bener-bener persis kayak Twitter Tapi kayak Habis itu Twitter kayak balik lagi Berubah jadi X Ya udah balik lagi main Twitter Oh Gila gue baru denger Iya Gue baru denger gue truth Tulisannya T-R-U-T-H gitu Truth gitu Truth ya Kebenaran Asik Asik Emang bener semua atau orang-orang yang ada di truth? Jalan-jalan toxic juga kayak di X Tapi banyak penggunanya Rick Waktu itu ya gue belum banyak follow-follow sih ya Soalnya kan itu gue juga baru sik-sik Gue pake dua hari Oke baru pake dua hari Ntar dulu deh Ini truth deh Ini social media sama pake Indonesia Atau lo pas lagi di luar negeri? Apa dimana nih? Gue gak pernah denger sama sekali Bener Bener di Indonesia Ya enggak Mungkin itu Worldwide kali ya Maksudnya Maksudnya bukan Lo menentu bikin Indonesia Tapi ya lo waktu itu downloadnya pas lagi disini gitu ya Iya pas disini Sorry-sorry Rick Itu tahun berapa ya? Tahun ini Eh tahun ini tahun kemarin Tahun kemarin 2023 Wah gue gak pernah denger lagi Asli Gue gak pernah denger Sekarang lo punya social media apa aja Rick? Sekarang Instagram, Twitter, TikTok kayak biasa lah Nah yang paling sering lo buka Itu yang mana? Sekarang lagi TikTok lagi Lagi TikTok Asli Oke Asli Konten-konten yang nongol di explore Atau yang FYP buat lo Konten-konten seperti apa? Yang joget lah Yang joget ke moi Atau yang Aduh Aduh Atau yang petugas KPPS joget Aduh Terima kasih Rick Terima kasih Rick Oke Terima kasih Bang Yoi Frame Press Radio Indonesia No.1 Hit Music Station Katanya lo nyamber Rio Iya gak dong masih lanjut Masih dimangkal pagi Rio Barang gue bimoku sumo Gitu Males banget Rio Soalnya kan yang namanya conversation itu kan ada saatnya lo mendengarkan Ada saatnya lo ngomong Ketika lo ngomong Eh ketika lo lagi ngomong gue gak mungkin motong dong Oh itu haram Itu haram ya kan? Ini ada orang yang lagi komunikasi Tapi mereka gak saling kenal Karena komunikasinya lewat Omegel Ometv Ometv Jadi emang Menurut gue nih gak ada faydahnya lo ngobrol sama orang gak kenal sebenernya Ngapain? Iya kan? Iya namanya juga manci Iya tapi namanya juga namjuk kan Ini ada cowok yang dia video call ke seorang cewek lah gitu Manggilnya Kak Waktu pas nyapa langsung manggil Kak Ceweknya gak suka Karena menurut dia kata-kata Kak itu annoying Dan gak sopan Coba nih kita dengerin deh audionya nih kalau mudah Halo Kak Can everyone stop call me Kak? Why? So annoying Kan lebih sopan? Enggak Terus dimangin lah apa? Siapa tau lo lebih tua? Iya ngerti Just just halo aja bisa gak sih? Paham gak? Ngerti Ya even gue lebih tua pun gue menghargai wanita Kayak halo Kak Nah i'm real Just just don't say Kak Just don't say mbak It's kind of fancy For women Women I'm just saying Hahaha 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 Lebih ofensif dipanggil Pak Eh dipanggil Pak Dipanggil Kak Atau dibilang kalau mukanya totol-totol Tadi putih Wah Gue pengen nanya itu lagi Iya makanya Mas Antutul lah bagaimana Bukan Oh ini Dia jangan-jangan emang BA-nya Kalpanaks kali ya Mana ada Kalpanaks di muka Ada sih Ada dong Eh iya kan Tapi Yoh Gue Gue adalah orang yang selalu manggil Kak duluan Iya betul Gue Gue notice itu ketika Apalagi berhubungannya sama orang di pekerjaan Betul Iya kan Betul Sampai produser makal pagi aja Jangan manggil gue Kak Kan bisa jadi Kak Bimo lebih tua Iya Bukan begitar Jreng Hahaha Lo manggil di Harka ya Iya Oh Habisnya mau apa Kalau D jadi Halo Aduh Iya Kalau deh nadanya beda Halo deh Iya Hahaha Tapi Bimo bener Dia selalu manggil Kak ke semua orang Karena lo pengen sopan aja ya Sebenernya Iya Pengen sopan aja gitu Karena gue gak tau gitu Maksudnya Dia lebih tua Sekarang balikan Tadi kan statementnya si cewek Siapa tau lo lebih tua Betul Ya tapi kan gue duluan yang mulai Iya Ya kalau lo yang lebih tua Iya Iya Sebenernya mungkin Gesturnya bukan gesture Gesture siapa yang lebih tua Tapi emang gesture yang lebih sopan aja gitu kali ya Karena ini agak bergeser nih yo Dulu Bukan dulu ya Beberapa waktu yang lalu Memang ada permasalahan Orang gak suka Ini lebih ke perempuan ya Gak suka dipanggil mbak Iya Karena konotasinya Mbak itu jadi asisten rumah tangga Oke Terus juga So Java Oke Jadi gak suka lah Diasosiasikan jadi mbak Sekarang ada lagi nih masalah Kak Iya Berarti harusnya apa dong Kalau misalnya yang mungkin gak kenal Dan pengen sopan gitu Kalau misalnya Kak aja marah Iya kan Bu Lebih marah lagi dong Soalnya Kalau pak tuh ada pergeseran makna Kalau pak Pak Misalnya lo manggil orang Cowok sama cowok Manggil pak Halo apa kabar sih pak Itu pak bukan berarti Kayak lo adalah bapak gue Bukan ya pasti Karena bapak gue udah gak ada Iya Terus Atau gak lo kayaknya lebih tua jauh gitu juga Enggak Pak tuh kayak Kayak bro Iya gak sih Kayak bro Iya Tahun berapa itu Sep bro Gitu Om kan juga gitu Om kan juga bukan berarti dia Om-om atau lo adalah omnya dia Atau dia adalah om lo Kan gak kayak Bro aja Nah Mana aja nih om Gak pernah keliatan Gitu kan Tapi kebalikannya yuk Kalau tadi si cewek itu Manggil gue pertama Om gue juga risih Oh iya Gue juga sih Iya kan Gue langsung lock out aja deh Dari omegel tuh Gue gak akan main ini lagi Mendingan gue main omelette Dari omegel Iya Gila baru menunggu Kok langsung dipanggil om sih Resign gue Resign kan Maksud gue Malu sama Kak Seto Iya Kak Seto aja Sampai sekarang dipanggilnya Kak Iya Gak masalah tuh dia Gak masalah Gak So annoying Gak gitu dia malasal tuh Misalnya Iya malasal tuh Iya Misalnya nih Yang lebih itu daripada Daripada Kak Seto siapa Misalnya Siapa ya Kanunu Kanunu Siapa ya misalnya Yang lebih tua daripada Kak Seto Ini tokoh nih Misalnya Presiden kita Pak Jokowi Misalnya Pak Jokowi lebih tua Dibandingin Kak Seto dong Ini secara umur Apa enggak nih Secara umur Gagal lah Kak Seto tuh udah Hampir 70 tahun Oh iya Tetap aja Pak Jokowi mungkin Manggil Kak Seto Tetap Kak Seto Gak jadi Pak Seto Enggak Iya kan Gak tau sih Asumsi gue Gue udah membayangkan Seorang presiden gitu Maaf ya Pak ya Iya 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 Kak Seto Pak Seto Pak Seto Mau dapet sepeda Iya Kak Seto tau nama-nama ikan Ikan teri Ikan merek Tapi Kalau ngomongin soal panggilan Lo ada enggak Momen salah manggil orang Itu kan gue rasa Yang jadi cowoknya Mungkin jadinya Malu lah Apalagi sekarang videonya Ada dimana-mana Bentar Salah manggil orang nih Gimana nih Mungkin biar tau lah Muda Salah manggil orang Mungkin antara Lo emang lupa Atau Atau Ya lupa Atau orangnya kali ya Salah orang aja Oh pernah 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 gue Dan itu lagi Di rapat Oh iya Ya Let's say Budihar gitu ya Tapi Yang pengen gue sebut tuh Bu Sinta Oke Gitu Udah panjang lebar Panjang lebar Didiemin pak Bukan dikoreksi dari awal Enggak didiemin aja Cuek ya Udah dianya jawab gitu Tapi izin mas Nama saya Sinta Yang dihar Yang ini Aduh Oh taunya kembar Yang mana kita gak tau Iya Itu meeting kerjaan Habis itu kerjaan itu gak jadi kan Oh jadi Oh jadi Makan saya kan gimmick Aduh maaf Iya Dimaafkan ya Kalau misalkan digimik-gimikin gitu ya Panggilan saya sama pacar Termasuk gimmick apa gak Gue gak ada lagi panggilan saya Gue juga gak ada Gue sama Ya sayang aja gue Sama pasangan gue aja gue elo Oh iya ya Ambil sekarang Oh Gitu Gue Kadang gue elo sih Ketika lagi berantem Gue kembalikannya Gue anomalinya lo Oke Ketika lagi berantem Saya langsung Aku kamu Wah saya Saya tidak mendaki begini Mau anda apa Eh perempuan Coba kemiri Kemari kau Kok jadi begitu Iya Eh kemari kau Kamu apa Kenapa jadi batak gitu ya Emang itu bukan batak juga Bukan Tapi panggilan sayang Gue gak pernah ada juga Dari dulu Paling gue manggil dia ya sayang aja Panggilan sayang nih tapi Kalau lo bedah yuk Unik-unik Wah parah Asli Parah Dengan Dengan lo dan dunia lo aja yang tau gitu Iya betul Be Nih Lo manggil Mbak Abe Pasangan lo nih Be lagi dimana Be Taunya pasangan ya Taunya pasangan ya Gue kira kan Mbak Abe Iya 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 bener-bener Gue ada temen Yang dia Saling manggil Duh nih Sebenernya cukup memandukan Semoga dia gak denger ya Gue ada temen Yang dia Sama pasangannya Yang pada saat itu Sekarang udah gak juga Dia Saling memanggil Ndutku Ih Males banget gak loh Enggak Permasalahnya Kalau dia udah diet gimana Ya mah itu dia Sebenernya juga dibilang Gendut-gendut banget juga Enggak orang ya Ya dia bukan yang Kurus banget Enggak Oke Tapi juga gak yang Gemuk banget gitu Enggak menurut gue Tapi dipanggilin Ndutku Iya Dua-duanya nih Dua-duanya Jadi ceweknya manggilin Ndutku Cowoknya juga Wah seribet banget Wah parah Enggak dinomerin Ndutku satu lagi Ndutku dua Ganti gitu Ndutku jadi kayak Ndutku lagi dimana Gue pas denger gitu Yang waduh Tapi yuk Panggilan sayang itu Biasanya Itu pengembangan Dari kata-kata Yang sudah ada Misalnya honey Jadi hun Jadi lo modif lah Ibaratnya Atau Enggak ada sih Kalau honey apa ya Hun Hon Ya paling seputaran itu ya Kan Baby Baby jadi Beb 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 Atau Bull Bull ada gitu ya Manggil Bull Tintin pacar lo Jambul Pacar lo pujing anak Bull Gak ada juga yang Manggil Bull Lo ada gak Kalau muda Panggilan sayang Yang lo paling risih Dengernya Coba dong Di whatsapp kita Di 0811 607 1022 Atau enggak Telepon langsung juga boleh 021 72800 437 Atau 38 Nah Coba sekarang Ada Alika Gue penasaran Panggilan sayang dia Yang dia paling risih Dengernya apa Dan Alika Gue tuh cenayang Jadi gue tau Yang lo paling risih Itu panggilannya apa Apa Nih ya Alika ya Gue tebak ya Iya Alika Iya Eh paling risih Kalau denger Panggilan sayang Boop kan Betul Tuh Kalau tau yuk Hebat banget Gue bisa membaca Masa depan Enggak tapi Coba-coba Alika Halo aku Alika Gitu deh Halo aku Alika Gue kayaknya Enggak asing yuk Belum lama denger suara ini Soalnya kan Kayak familiar Suara kok kayak familiar Tapi gak terjadi perasaan gue doang Oh yaudahlah Hebat lo bisa Bisa apa nih Karena Dikit orang yang terganggu dengan kata-kata Boop dan Alika ini salah satunya Oke Kenapa Alika Terganggu banget dengan Kalau orang panggilan sayangnya Boop Karena Boop itu Aneh Kan bisa Baby Mungkin Babe Sekarang Boop Kenapa Boop Atau mungkin ini kali Alika ya Itu lagi manjok-manjok gitu ya Jadi Boop Mau dong Boop Ini denger siapa sih yang manggilnya pake Boop gitu Alika Ada Sepupu aku gak sengaja ngeliat chatnya gitu kan Terus kayak Iya Boop Boop Iya Boop Kok pake Boop ya Gak lagi mulus kan Alika Dia Aku mau Boop Gitu Ini sepupu kamu cowok apa ceweknya Ceweknya Oh Oke Berarti manggil ke cowoknya Boop ya Iya Boobie 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 cool kali nama Wah SID dong SID dong Bukan Bukan Kalau Alika sendiri Panggilan sayangnya Pernah gak Apa gitu yang aneh-aneh Enggak sih Enggak Cuma sayang aja Sayang aja Kalau misalnya Alika nih Elunya juga gak ada kepikiran Buat manggil orang Dengan panggilan sayang Aneh-aneh Tapi pasangan elu Iya Katakanlah pasangan elu Manggil lo Boop Elu akan gimana reaksinya Paling bales Dih Apaan sih Gitu Oh galak 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 ya Ganti gak Kalau gak aku ganti pasangan nih Gala Terlalu lebay ya Thank you Alika Thank you Primeverse Radio Indonesia Number one Hit Music Station Masih dimangkal pagi Rio Bareng gue Bimo Kusumo Nah Ini buat kaulah muda Yang mendalam Miat yang tertarik dunia Voice over Gue yakin udah sangat familiar Dengan Bimo Ya kan Konten-konten di social medianya Pun juga Mungkin berapa 80 atau 90 persen Lo tentang voice over kan Iya Iya kan Betul Nah tapi Bimo ini kalau muda Dia adalah yang Bisa dibilang Talent VO itu Dari kecil Betul Alias dari bocah Yes sir Karena pertama kali gue Ngetake itu Salah satu studionya Itu adalah studio Nyokapnya Bimo Betul Betul sekali Iya Betul Yang dimana Dulu nyokapnya Bimo adalah Orang yang bekerja di dunia Periklanan juga Yes Bokap lo adalah orang sanggar Yes Iya kan Nah anak-anaknya di orbitin semua Jadi talent VO Betul Bongkar lagi aja yuk Biar ketahuan kalau gue tuh nepotisme Orang dalam semua Iya ordal semua Karena VO itu yang paling penting apa Bukan skill tapi ordal Betul Tapi ini bener Tapi ini bener Pada akhirnya Di industri jasa seperti ini Kayaknya bukan VO doang sih EO lah apapun segala macem Lo butuh networking pak Betul Networking tuh ya orang dalam Orang dalam Gimana caranya lo dapetin trust dari mereka Iya Gitu kan Lo berarti kalau tadi gue bilang bocah Tepatnya di umur berapa sih Bim Lo memulai Tahun aja kali pak Boleh 95 Buset Bisa kurang pak 93 lah Wah gila Gak 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 95 95 Itu lo berarti masih bocah banget Dan lo masih inget gak itu iklannya pertama Apa yang lo isi VO nya Akhirnya gue mencari tau Kata bokap gue sih Minyak angin Cuman gue yang jadi bocahnya ya Gue umur-umur 6 tahun 7 tahun Oke Disitu Bocah masuk angin Diolesin si minyak angin ini gitu Bocah muntah-muntah Masuk angin Gak ada iklan begitu Gak ada ya Gak ada iklan begitu Terus ibunya marah-marah Lu sih lu Es terus Es terus Makan nih minyak angin Lu minum Iklan apa Iya gak ada Iklan kayak gitu gak ada ya Tapi yang lo ibaratnya udah Talent VO yang lo udah gak diantarin sama orang tua Lo masih inget gak waktu itu iklan pertamanya apa Lupa ya Lupa yuk SMP tuh gue SMP? SMP Anjir SMP SMP udah dilepas gue sama orang tua Udah berangkat sendiri ke studio tuh ya Udah Gue lupa Gue tuh masih inget iklan pertama gue tuh Bang Bang gitu Gue dialog sama salah satu talent VO senior yaitu Bang Norman Oke Iya kan Wah awal-awal Jadi kan pertama kali gue Lu kan dari kecil Kalau gue kan karena gue siaran dan lain-lain Akhirnya baru bisa nyempelung ke dunia ini Betul Ketika gue datang pertama kali ke studio Itu tuh gue Geroginya udah pasti ada Gue kenal siapa-siapa Gue mesti ngapain Mesti kemana Gue juga kayak gak tau Ini gue gimana sih gitu kan Oke Ketika awal gue ketemu Bang Norman Dia yang kayak Langsung ketemu di dalam studio Oke Karena waktu pas gue datang Dia lagi bikin guide Oh jadi sekalian aja lah Oh yaudah oke Dia yang kayak Wah gampang lah Orang cuma Dialog-dialog kayak gini aja Santai Asih Kan gue dialog sama dia Jadi kalau misalnya gue salah Dia juga ikutan ngulang kan Oh ini main-main gitu ya Jadi ceritanya gue iklan perbankan Gue mahasiswa Dia tuh kalau gak salah Bokap gue atau om gue Dia ngasih tau ke gue Kalau kamu tuh Walaupun masih mahasiswa Tapi penting yang punya tabungan Gitu-gitu lah iklannya lah Nah terus dia dari tadinya Yang kayak ramah Yang wah ini mah gampang Orang tinggal baca gini aja Terus ekskalesi jadi yang Kamu bacanya agak lebih santai aja Lebih lambat aja Jadi kecepatan kayaknya Sampai akhirnya udah mulai gedeg Kayaknya dia yang kayak Tadi kecepatan Berubah tone suaranya Enggak tadi kecepatan Enggak itu di bagian itu tuh Di highlight aja tuh Bagian itu tuh Yang gitu Terus bilang amatir Enggak gitu ya Dia enggak gitu ya Noob Begitu Emang mobile legend Jadinya waktu itu pengalaman pertama gue VO langsung berhadapan sama orang Tenen senior pula Dan membuat gue grogi banget Keluar bahasa ngetek gue Belum ada tuh ya Belum ada AC yang gak ada suaranya Bisa ditaruh dalam studio Belum ada Studio dulu tuh kayak sauna banget Asli Bener 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 Makanya TVO udah kurus-kurus kan Beban aja sih Iya Pressure aja Iya ama rate nya masih murah aja Siap Mario Oke 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 sekarang kita main games deh nih Kalau muda Jadi Wah ini kalau misalnya Ada nama brand yang kita sebutkan sih Buset ini mau ditagiin Voicenya berapa ke Bibo nih Gue udah bilang segmen ini mahal banget Ada gue ada lo gitu ya Iya Jadi ini ada games Ada dua kertas di depan kita Kertas warna pink dan kertas warna hijau Oke Jadi pink ini adalah Yang menentukan kita akan ngomong dengan Tone suara seperti apa Ada yang rendah Medium sama yang tinggi Emang iya Belum tentu Kan emang lo yang nyiapin Gatadiar Oh iya Itu tadi medium Gatadiar Kalau yang low nya gimana Gatadiar Udah tenang aja Surpresa aja pak Surpresa aja Orang ini gratis Iya nanti aja Nanti aja lah Belepetan juga apa-apa ya Gak gitu juga Gak gitu juga ya Nah yang hijau ini adalah Skrip yang nomor berapa Gitu Oke Coba lo ambil Bim Ini gue skrip dulu nih Bebas Oke Langsung ambil dua-duanya aja Gue suka warna pink Jadi gue pink aja Oke Sama skripnya juga Itu kan baru tonenya Oke deh Itu mau juga Ambil deh Oke kalau udah ini tanpa settingan ya Gak Tanpa settingan Tanpa apa Oh deep Oh yes Deep Let's go Gue middle Wah Lu banget Emang udah pas Lu juga deep lu banget Emang banyak lahannya lu disitu Saya koreksi ini settingan ya Iya Untung gue gak dapet yang tinggi Nomor dua Tinggi tapi gratisan tuh males sih Gue nomor satu Nomor satu Iya Bapak emang milih nomor satu Enggak juga bukan gitu Oh enggak Bukan gitu Oke Nomor dua Nomor dua ya Ternyata jebakan guys Nomor satu Gak mau Gak mau Enakan middle Betar Gue baca dulu dong Reading dulu Iya reading dulu Harus dibaca-baca dulu dong Bisa gak sih Kalau di VO kan ada revisi Gue boleh revisi ngambil gak Gak boleh kan Gak boleh lah Bimo Gak boleh Ini gue dari atas sampai bawah nih Gila mahal banget Bim Eh dan Bukan mahal yuk Susah Mahal mah Relatif Gampang Flexible Iya Siapa duluan nih Sweet Oke Ini baru sweet Oke sweet ya Sweet Jepang sampai Korea nih Korea Susah Satu dua tiga Yang kalah duluan kan Oh yang kalah duluan Apa yang menang duluan Bebas Yang kalah duluan Oke Udah selesai Warium udah selesai ini Segment ya udah Middle mah gampang ini Asli Oke Mulai nih ya Ini adalah Sebuah iklan earphone Ke olah muda Lo introvert Dan gak mau diganggu siapa-siapa Atau mau dengerin lagu Masih suka Bener-benerin kabel yang kusut Kayak muka lo Kalau belum gajian Baru Dapatkan sekarang juga Earphone Duo Blukutut Dapat terhubung Dengan lima device Sekaligus Dengerin sama temen Pacar Selingkuhan Selingkuhan pacar Semua Pasti bisa Tersedia dengan Tiga warna Abu-abu monyet Biru maghrib Dan poverty green Atau hijau Kemiskinan Beli sekarang Persediaan terbatas Alias Kalau adminnya Lagi mood buat jualan Harga Tergantung sama pekerjaan Dan jabatan lo ya More info Cek www.duotutut.com Hasli tidak ada effort sama sekali Rio Seperti ngomong biasa Seperti ngomong biasa Apa tantangannya Coba Bimo dong Bimo Gila Oke oke Effortless Kepala lo peang Effortless Susah Oke Coba ya Lo game Z Dan belum punya rumah Cia Emang gitu ya Skrip emang gitu soalnya Iya 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 oke oke Gue juga Walaupun emang rumah dan tanah harganya mahal Dan gaji lo yang UMR Kayaknya juga gak bisa diharapin Kita punya solusinya Nyicil Nyicil rumah murah cuma di perumahan masa depan Terletak di kawasan strategis Dengan tetangga yang gak suka ribut Dan ya minusnya cuma sering ada ambulans bolak balik Dapatkan bunga 0% Kalau lo beli hari ini dan detik ini Info lainnya Lo bisa hubungi 081 Rahasia habis itu Cari tau sendiri ya Cicil sekarang dan siapkan masa depan lo Cuma di perumahan masa depan Agung ini Building Mau lagi gak? Ini sekali masih gratis Gak apa-apa Kalau misalnya Ini Kalau ngomong-ngomong soal VO Ini juga ada nih Menurut gue Satu talent VO Cewek Yang Wah Pemimpin klasemen dia Iya Dia tidak tergoyahkan Ini kayak Liga Perancis Kalau muda PSG ya Jadi Gak ada lawannya ya Perancis dan Jerman Jadi yang udah di nomor 1 udah gitu Udah di tahun ke tahun gak mulu Dia aja udah gitu Gak tau Sempat ada yang nyodok-nyodok dikit Tapi gak Di ujung musimnya Tetap dia Yang megang di klasemen paling atas ya Betul Kumpulan trofi dan hartanya tuh Udah bisa kelihatan Wah Udah ada Binta Seorang talent VO Dan dia juga Mempunyai Voice Institute Indonesia Barengan sama Bimo juga Lo ngapain Eh lo ngapain Tiba-tiba ada di hand telpon begini Sorry sampe muncrat Iya Asli Satu ngapain Dua emang masih punya waktunya Bin Buat begini-begini Lo kan Mau ntar-ntar di studio mulu Asli Nah itulah Tadi gue udah bilang Ini dia telepon kayak gini Satu rate ya Buy out lah Gue bilang juga apa Rio Iya Dan apalagi kalau misalkan Nanti ada cut downnya Buat on air Membuat digital Ya Mahal ini mas Asli Asli Lo lagi dimana Tentu saja aku lagi Denggu buat profile dong Denggu Hari ini berapa studio Bin Enggak Coba dua Tuh Coba dua Besok lo gak bisa meeting Kenapa Karena abis itu Mau pergi Ganterin Yoko Beneran Oh Berapa versi Yang hari ini Berapa versi Aduh Gak ngitung lagi Tapi kayaknya Enam mungkin Itu udah panen tuh Kaulah muda Udah panen Percaya sama gue Tiket-tiket ke Jepang Domo udah kebeli Langsung tuh Di hari ini juga Busa keluarga Betul Ke Bali Gue aja cuman bisa ke Bali Itu pun Bali Mester Asli Mikrolet juga Studio Bali United Kebonjeruk Binta Tapi kan tadi Kalo ngomongin nama Bimo Bimo udah dari bocah Nah lo Sebagai talent VO Lo masih inget gak Mulai ketika lo Umur berapa Dan waktu itu Iklan pertamanya apa Jadi pada waktu itu Saya masih gadis Masih belia ya Mulainya ya Itu kayak di umur 18 tahun pak Oh 18 Ya Sebenernya cukup early juga sih Yang gak ada background Kayak lo gitu Yang dari keluarga Ya karena cuman dua yuk Jalur untuk menjadi VO talent Dari keluarga Dari sanggar nih Adeknya siapa Apanya siapa Sama dari penyiar radio Iya bener Binta juga dulu siaran Siaran Tapi gue kan juga ada nepo-neponya Karena gue udah VO2 Oh iya 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 Bener 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 Oke Iklan pertama masih inget Bin? Iklan pertama Emang boleh dibuat produk disini? Namanya Misalnya apa Misalnya iklan Provider lah Provider Oh tinggi tuh Pasti suaranya tuh ya Pasti taunya tinggi tuh ya Kayak market marketplace sekarang lah gitu ya Betul Makanya Bimo sama gue udah gak dipakai lagi ya Suaranya rendah Dia kan cewek Beda Beda segmen pak Bukan saingan kita ya Bukan Bukan pak Kita gak head to head pak Iya Karena kalo gue head to head sama Bimo memang Iya Betul Iya kan Jadi ketika gue gak laku Bimo juga gak laku ternyata Karena tol suaranya sama Iya Dan ternyata ada yang lebih murah ya Bitu aja Sialnya Iya Iya ngaca-ngaca harga nih Tapi Gue tau tuh siapa Gue tau tuh ya Udah gak usah gitu Tadi juga kita bahas kok Tadi kita juga bahas Ya produk Post Institute Bintar Tapi kalo ngomong-ngomong soal VO Tadi gimana VO kita berdua Ben Lu udah denger kan Gue sih lebih ke Gagal fokus ke VO nya Tapi ke script nya Mohon maaf Iya Memang script nya tuh Termasuk nominasi Ini kan Citra Pariwara Citra Pariwara 2024 Nanti kan Betul Crafting script terbaik Iya Parah Ini gue rasa brainstormingnya Mungkin setahun nih minimal Asli Jo Asli Asli Gimana tuh Untuk VO gratis Dinilai dulu Eh Tawa-tawa mulu Duit ngalir lu Dinilai dulu Ada tugasnya lu Ditelepon Dinilai Aduh Tapi gak boleh Kayaknya ngasih nilai lebih bagus Ke temen sendiri Dulu temen sendiri ya Gimana-gimana Gimana Gak boleh ngasih nilai lebih bagus Ke temen sendiri Dulu duit tapi temen sendiri Iya maka Iya gini ajar Yo masih temen gue Atasan lu Di voice institute Itu aja Mohon maaf pak Ini berbual sama share saya Ndip disini-sini Wah Kalau udah kayak gitu Sudah susah dong Tapi gak apa-apa Coba deh Dari lo secara teknik Tadi kan Rio tuh middle Gue deep gitu Misalnya kurang apa Kurang ajar kayak Atau gimana Gue ngerasa Sebetulnya Bimo Lebih effort sih Oh iya memang Karena gue ngerasa Iya Memang Gue ngerasa itu dia lebih effort Kalau Rio tuh kayaknya Kurang Effortnya tuh kayak Itu hari-hari gue Iya Bener kan Maksudnya kayak ngobrol Biasanya ngobrol aja Iya Enggak Itu gak aci sih Jadi kalau gue disuruh milih Gue akan memilih siapa Kemenangnya Atas nama bisnis Gue memilih Bimo Wajarnya lebih effort Dia di segmen ini Barang lebih gini Dibandingin gue Jadi Maklum kalau effortnya Lebih besar Bimo dibandingin gue Betul Tampak maaf Saya masih butuh uang Pak di percantai Iya bener Bener Thank you Ben ya Thank you Bab Yoi Thank you Masih di Pramers Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Mangkal Pagi Rio Barengan Bimo Kusumo Yes Yuk lo kan siaran pagi mulu nih Betul Iya kan Setiap hari kan Setiap hari Cuman kan lo Aktifitas lo tuh kadang Bali Jakarta Bali Jakarta gitu Kadang Kadang Nah gue tuh jarang banget Sebenernya ke Bali naik pesawat Kenapa? Dan gue jarang banget ke Bali Kenapa? Karena lebih seneng naik motor Oh iya lo doyan motoran sih Memang yang jauh-jauh gitu ya Bahkan gue miss gitu Dengan perkembangan-perkembangan Apa Airport gitu ya Oh ada ini ya Ada ini ya Jalanan sekarang udah bagus gitu ya Iya kayak gitu-gitu lah Terima kasihnya ke siapa tuh kalau kayak gitu? Terima kasih ke rakyat Indonesia Oh si Yang memayar pajak Ah iya Anda mau gocek saya Kenaka aja Nah Akhirnya gue flight lagi ke Bali Dengan segala hingar-bingarnya Gitu ya Dengan segala healing-healingnya gitu Sampailah akhirnya gue mikir gitu ya Yang namanya juga Mikir gitu ya Ada gak yang healing tuh Sebenernya Gak healing dia Tapi ketemu sama Siapa nyeke disana Gitu Pura-pura Atau segala macem Atau kayak Ah gue pengen Emang Ketemu pasangan gue Yang nomor Berapa Sekia Gitu Sampai gue bela-belain Izin di Jakarta deh Atau gimana Atau lo janjian Buat pergi ke Bali Tapi bisnis trip Kan sempet ada kasus kayak gitu yuk Betul Ya kan Ada Nah sampai akhirnya Gue inget nih Ada satu kasus Gitu ya Tapi ini di Australia gitu ya Yang pura-pura sakit Buat liburan Nah ini lucu banget sih Karena Ketemu bosnya yuk Di pesawat Oke Ketemu bosnya di pesawat Kalau gak salah namanya Kayak orang Indonesia Lela siapa gitu Lela Lela Suarez Ah Lela Suarez Ya pokoknya ini Karyawan sebuah Perusahaan Gitu ya Dan akhirnya Ketika ketemu bosnya Apa yang terjadi Dia pake topeng Hah Iya Pake topeng Terus topeng Biar gak ketahuan Sama kacamata hitam Maksud gue Kenapa lucu Kalau prepare topeng Nah itu dia pertanyaan gue Iya kan Kenapa lo flight Mau liburan Oke lah Lo ngebohong sama bos Tiba-tiba ketemu Ya itu lo apes aja Tapi kenapa lo bawa topeng Atau mungkin lo nanti Akan tari topeng Ah bisa jadi Itu gak ada yang tau Iya iya Kan BYOT Bring your own topeng kan Iya betul Tapi masalahnya Kalau lo tarinya barong Oh iya Nah maksudnya di pesawat Pake barong Jadi pake topengnya Emang gak disebutin Siapa tuh emang topeng leak Iya kan Gitu Lo bayangin ada orang Pake topeng leak Dalam pesawat Udah pasti kan mencuri perhatian Buasnya udah pasti diliat Iya Itu maksudnya Topeng apa Iya Tapi ini hal-hal yang Bisa terjadi sama kita Tapi balik lagi Kalau misalkan tadi ngomongin topeng Topeng apa yang tidak mencuri perhatian Topeng petruk Gitu lo kira gak mencuri perhatian Hidungnya panjang Lu mau pake topeng apa yang tidak mencuri perhatian Coba Topeng Darth Vader Mencuri perhatian juga Atau topeng pemain bola yang hidung lo lagi retak Iya Topengnya Peter Cek Iya Yang itunya apa Pelindung ke mukanya dia ya Iya Tetep mencuri perhatian juga Iya ngapain Kok ada petruk dalam pesawat Gocoknya tenjir Iya tapi maksud gue Seliar-liarnya kita Berencana sesuatu yang tidak sesuai plan Gue mikir Bisa aja ini terjadi Apalagi kaulah muda gitu ya Kita mah mikir bebas-bebas aja gitu Janjian lu yang penting lo googlein tiket Nanti lo bilang aja apa Kita janjian ya Ketemu di tengah Ketemu di tengah di rest area-rest area mana gitu ya Mana ada anek pesawat Iya Nah Apa yang lo lakukan sebenarnya ketika lo menghindar dari kerjaan kah Atau menghindar dari sebuah janji Atau apapun itu yang gak usah di pesawat lah Oke Tapi lo ketemu gitu Lihatnya di restoran Iya gitu Lo misalnya Misalnya gue nih Gue bilang ke bos gue Kalau gue gak bisa siaran hari ini Tiba-tiba Bos gue ke salah satu coffee shop Misalkan ada gue taunya Nah Lagi nyantai atau gak Bahkan lagi meeting dia sama orang Kan tetep aja gue menyalai aturan kan Betul Gue sih pura-pura jadi pohon Set gitu Jadi patung Wah itu kayak temen gue Enggak dia gak bisa gerak Enggak dia gak bisa gerak Oh ini mirip doang kali sama Bimo ya Terus pohonnya gitu ya Gue kayaknya tetep kayak si Leia Jadi gue kemana-mana sekarang di mobil gue akan sedia topeng Itu masih Masih amaze gue Masih ya kan Gue ngapain bawa topeng kemana-mana Dan ini dia Mau liburan Lo kira-kira Mau liburan destinasi kemana Yang lo Packing topeng Sebelum lo berangkat Iya Gak ada Atau lo mau pesta topeng Nah Kayak pesta-pesta Orang-orang kaya di film-film gitu Tetep enggak sih gue Tetep Mendingan gue nyari di destinasi Tujuan gue Lo kalau masuk undangan Di pesta-pesta orang kaya yang pake topeng itu Lo udah gak kantoran Oh iya Iya Lo udah gak kerja sama orang Itu udah Kaum-kaum filantropi Iya 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 Bener-bener Tapi ngomongin alesan Menurut lo nih Alesan terampuh Buat gak masuk sekolah Itu kan Ya ini kan dia Alesan untuk gak masuk ke kantor Iya Dibilang sakit Kerja lah ya Alesan Untuk lo gak masuk sekolah Terampuh Lo apa? Sakit Iya Gak ada lah Badan Iya Sakitnya sakit apa yang spesifik? Demam Oh enggak Kalau demam kan lo dipegang Enggak-enggak demam Flu-flu-flu Flu Karena gue bisa bikin bersin Serius Serius lo? Gue bisa Ya kebongkar ya Maaf lah Tapi kan lo udah gak sekolah Iya bener Tapi kan masih kerja Oh iya Walaupun kerjaan lo juga ada Ibaratnya sekolahnya juga ya Voice in Iya bener-bener Maksudnya gue kaya Udah agak pilak nih gitu Coba-coba Bim Bersin sekarang Gak bisa dong Jangan Jangan-jangan Jangan Nanti semprot-semprot Jangan Maksudnya jadi kaya Binteng gimana gitu Suara Gue dulu Alasan sakit Iya udah pasti Tapi gue lebih ke Ini mules Oh mules Jadi gue mules-mules Gue bilang kalau gue Kayaknya diare Jadi waktu pas misalkan Gue lagi males banget ke sekolah Gue di Pas udah mau berangkat nih Yang kayak Eh ntar lu-ntar lu Aku sakit perut lagi nih Gue buka sepatu lagi Terus gue di kamar mandi Gue ngapa-ngapain Duduk aja udah Duduk Nih kamu udah harus berangkat nih Gimana sih gitu Aduh perut aku masih sakit banget lagi Terus gimana jadinya Mau gak masuk sekolah aja Kayaknya iya deh Perut aku sakit banget Yaudah-yaudah Ini mama berangkat dulu ya Gitu Terus nyokap gue berangkat Terus yaudah akhirnya gue keluar dari Kawar mandi Kayak Namatin Far Cry Asik Jangan lupa mules gue Tapi ada satu Dulu tuh temen gue Itu disupport sama bapaknya Untuk tidak sekolah Asalkan lo di rumah Asalkan di rumah Alesannya Ngerangkai Lego Hah Temen gue tuh edik banget Sama Lego Begitupun bokapnya Begitupun bokapnya Bokapnya tapi yang Ini loh Bukan Lego tapi pesawat tempur Yang lo harus rakit gitu-gitu Yang satu banding berapa gitu Iya kan Dia Dikasih tugas Buat ngerangkai Lego Karena Lego mahal Waktu itu Dia beli Pokoknya lo harus selesai Dalam waktu berapa hari gitu Akhirnya Lewat lah harinya Dan dia mau sekolah Ya udah gak apa-apa lah Udah lah Kamu di rumah aja Udah selesain dulu Legonya Oh gitu Sekarang jadi apa dia Udah putus kontak gue Udah SMP kan Iya Tapi kalo misalkan tadi Kayak gak masuk sekolah Gitu-gitu ya Gue tuh dulu ada Temen gue Temen SMA gue bahkan Yang dia Hari Senin Perkara masuk atau enggak Ditentukan oleh nasibnya Inter Milan menang atau enggak Di pertandingan di weekend tersebut Aneh banget Iya Bener Asli Kalo misalkan Inter kalah Dia gak mau masuk sekolah hari Senin Asli Nah itu gue bingung Alasan kenyokapnya apa Nyokapnya mana peduli Inter Milan menang atau kalah Seultras-ultrasnya kayaknya Gak begitu ya Tetep sekolah deh Biar pinter Iya Dia begitu Si Ada namanya Gak sebut nama lah Pokoknya si ini Gak masuk Terus dulu kan belum ada life score Lihat koran bola Misalkan Inter mainnya jam Dua gitu Wah iya Inter Milan kalah Terus dia gak masuk Gak masuk Gak mood ya Iya Ini gak mau beraktifitas Ada bayar-bayarannya kali Jangan-jangan judi Iya kan Karena gue pernah yuk Gue kan sekolah Nasrani gitu lah ya Sekolah Katolik Iya Nah gue waktu itu sempet tuh begitu Jangan ditiru ya Kau lah muda ya Ngetes aja ngetes gitu Ini biar bisa buat diceritain Di Prambors aja Gue udah ceritain di podcast Gua sih Sebenernya Iya Waktu itu Dia kan PMK Banya Prambors Prambors Malam Boleh tuh Iya Terus Udah Lebih gede mendengar gue Daripada Rio Iya Iya Nah gue mencoba Waktu itu 400 ribu Gede banget buat gue 400 ribu kalah Terus pagi-pagi Gue gak mood sekolah Kemana Kemana Berdua sama temen gue Ke gereja Wah Pengakuan dosa Asli Berharap gue dapet Bantuan Iya Gak ada bantuan Gak ada bantuan Gak ada bantuan juga ya Ya udahlah gue jadi gak mau doa-doa lagi Habis itu Tidak membantu Ngomong-ngomong soal pengakuan Gimana kalau abis ini kita main ABC 5 dasar Tapi ketika lo gak masuk Lo kan Biasanya ditanyakan sama guru kan Kayak Bimo Kamu kemana Kemana Aku gak masuk Ya Kira-kira alasannya apa nih Ketika kita gak masuk sekolah Alasan ke gurunya apa Habis ini kita main ABC 5 dasar Tapi kita pengen ngajakin lo juga Kalau muda untuk main sama kita Langsung aja makanya daftar Di 0811 607 1022 Atau gak whatsapp Di 08 Eh Telepon 0217 2800 437 Atau 38 Let's go Di line telepon nih Kita sudah ada Kalau muda namanya Tomo Mo Halo Bang Halo Halo Siap Eh aku udah kasih makan kamu belum Pasti nama panjang kamu Tomo Gochi Waduh Bukan Kalau gak dikasih makan Mau cut ya Tapi bisa di restart lagi sih Aman sih Kita main ABC 5 dasar Mo ya Ini edisi alasan ke guru Kalau kita gak masuk sekolah Jadi lo nanti gue hitung ABC 5 dasar ada berapa Kita masing-masing sebutin angka aja Oh gitu Oke Siap Let's go ABC 5 dasar ada berapa Gue 3 Gue 5 5 3 5 sama 4 ya Oke 12 12 12 F-G-H-I-J-K-L L L Oke Alasan guru kenapa gak masuk sekolah Ini alasannya ke siapa nih Ke orang tua apa ke guru Ke guru Ke guru ya Kamu kenapa kemarin gak masuk sekolah Dari gue deh ya Iya Ini sekolah di Jawa ya Oke Lali ya kubu Aku setelah sekolah lupa Ada banget tuh Tapi kan siapa tau ada ya Oke gitu Oke 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 L ya L Ini tomo dulu atau gue dulu Bebas lo dulu deh Oke gue dulu Gue STM di Jakarta yang bener-bener di Bronx banget Eh kamu kenapa gak masuk sekolah Lo gila kali ya Buset Kemarin kan gue gergampe malem Rugi dong Rudi gong Radanya sih udah mengarah ke situ Soalnya itu Lo gila kali ya Yang beneran Iya kan radanya sama kan Jadi gurunya dibentak ya Lo tadi kan STM lo di Bronx banget Iya Oke Mo Lo gimana Mo L L ya L Laris bu Dagangan orang tua saya lagi laris bu Mending Saya cari cuan Daripada sekolah Yang dagang bokap nyokap lo Bukan lo Kenapa lo jadi ikutan Mau cari cuan Kalau dagangan gak laris Baru bolos Tomo Lagi laris jadi bantuin Oke satu putaran lagi nih ya Laris bu Dagangan bapak saya Saya gak mau sekolah lagi Saya gak mau sekolah lagi Saya udah cukup kaya Dari dagangan bapak saya Oke satu putaran lagi Abadanya pada saat ada berapa Gue empat Gue delapan Satu 15 15 15 Huruf ke 15 Oh Aduh gampang sekali Oh ya Ini di sebuah SD Di SD Oh ya Orang lagi males Terserah saya bok Ada banget tuh Anak kecil gitu Ngebentak lagi Iya Iya Kalau gue masih tetap disama Disinnya sama Oh ya Hei kemarin kamu kenapa gak sekolah Oh iya Oh Ngeblu 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 Oh begadang bu Semalam Ada sekolah bu ya Oh iya Gue lupa Ngantai dulu Gitu Gitu kan Dia udah ngantuk-ngantuk Terus Tas tipis Gak tau ada bukunya Gak buka Gak buka Gak buka Pasti Keletoy gitu kan Oh iya Oh iya Gue lupa Iya Gitu Topo Topo Oh Oh iya Oma saya pak Minta anterin ke Oh dia playing victim terus nih Playing victim terus nih Iya Tadi gue kira Oma saya Iya Lanjut 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 Iya Oma saya tadi minta anterin ke dokter gigi pak Jadi Aduh Yaudah saya anterin oma saya dulu deh Ini Tomo ini lucu banget Kalau jawabannya Oh Dagangan bapak saya lagi laris Diulang 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 Iya 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 Masih laris Iya Iya Thank you mo Oke thank you bang Thank you Thank you Sama Masih di Pramers Radio Indonesia Number one hit music station Masih di Makal Pagi Rio Sama Bimo Kusumo Dua Vio Talent Usru siaran Iya Iya kan Iya lagi Dari tadi kita udah ngomongin Tentang Vio Talent nih Yoi Keulah muda gitu ya Mengangkat dari Pengalaman gue pribadi Terus juga Rio juga sekarang masih ada di industri Gitu Dan kita tau semua sekarang Pasti dari Ribuan Atau bahkan ratusan ribu Keulah muda yang dengerin Atau liat kita sekarang tuh Pasti ada yang tertarik Pengen Bergabung dengan kita Iya Menjadi seorang Vio Talent Iya Profesional gitu Nah tapi Banyak banget yuk sekarang Yang akhirnya Itu bertanya Tentang Teknologi Kemajuan teknologi Gitu ya Dari lo Mikrofon yang Bisa membuat suara lo Jadi bagus katanya Betul Terus lo gak effort Kayak dulu untuk Ngedit Ngedit Dulu kan masih pake pita Sekarang kita pake Digital Audio Workstation Atau DAW Gitu kan ya Betul Dan salah satunya Yang mengkhawatirkan Dari teman-teman Gitu ya Adalah Ini nih Jadi AI Wah Yang menjadi momok Sebenarnya Iya 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 Tapi gue setuju kalau ini Adalah teknologi Yang bisa Membantu dan juga Mengerikan di saat yang bersamaan sih Iya benar Karena memang Kita gak bisa mungkirin Gitu keulah muda ya Setiap hari Kita tuh pasti ketemu Berita tentang AI Iya benar Di apapun industri nya Iya Kayak salah satu berita gitu ya Ini Salah satu Apa ya Boleh dibilang Raja di raja gitu ya Google Google tuh bisa PHK massal Divisi sales dan iklan Gokil Dengan total Ini worldwide nih Ratusan di seluruh dunia Gila Jadi Menurut kepala bisnis Google Si Ini kenal sih gue Sedap Oh kenal ya Kenal banget Oh gitu ya Nongkrong di Warpat Wah Kirain Migacoan Philip Slinder bilang Kalau langkah ini Diambil untuk nyesuaiin Operasi tim sales Dengan mengandalkan AI Buat cari dan Metain pelanggan Dengan lebih efisien Oh Gitu Jadi dengan tadi dia Memphk Ratusan karyawan Itu semuanya Udah bisa di handle Sama AI Betul Gue pun sekarang Ketika dapet pertanyaan Bang Nanti Lo kan juga tergantikan Dengan AI Gue akhirnya Membalikan Apa namanya Pemikirannya dia Lo gak mikir Kalau semua juga Memang akan tergantikan Sama AI Tinggal kapannya aja Gue gak menampik itu Oke Kalau gue Mungkin ini Ketika misalkan Gue ditanyain pertanyaan Yang sama kayak lu Gue Mungkin akan Mikirnya gini Tanpa ada AI aja Kita juga tergantikan Nah Iya kan Atau mungkin Dengan adanya AI Jadi mungkin tergantikannya Bisa jadi lebih cepat Mungkin juga Betul Tapi Kita juga gak tau Ketika lu ngomongin Berapa Lima Sepuluh tahun lagi Dari sekarang AI nya udah bakalan Secanggih apa Karena Menurut gue Sekarang aja Dibilang canggih Udah canggih Perfect mah belum 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 Masih jauh menurut gue Kalau dari perfect Betul Iya kan Karena satu nih Kalau kita sebagai Viotelan yang baca iklan Iya Yang sekarang nih Kita gak tau Balik lagi Lima atau sepuluh tahun Kedepan Yang tidak bisa tergantikan Adalah emosinya Bener Yoi Itu juga Kan kita kan Sebagai Viotelan gitu ya Kalau muda Viotelan tuh Bukan suara yang bagus Bukan juga Asal ngomong doang Bukan Sebenernya challenge nya adalah Gimana caranya lu Memberikan nyawa Kedalam tulisan Dalam script lu Nah nyawa ini Yang sebenernya Belum ada di AI Kalau satu Kata Satu kalimat Mungkin bisa Ketika lu bacain Company Profile Belum tentu Setuju gue Ketika emosinya gak ada Kan si maksud Atau tujuan dari si iklannya Juga tidak bisa Tersampaikan kan Betul Makanya menurut gue Ketika lu ngomongin Sebuah iklan Yang Berpengaruh tuh Yang sangat terasa tuh Menurut gue Secara visual udah pasti Iya Dua Vio nya Betul Baru mungkin musiknya Gitu-gitu menurut gue Yang sedihnya adalah Biar Vio gak ada 10% dari total produksinya aja sih Ya jadi inti pembicaraan di segmen ini Kaulah muda ya Iya Iya Susah Tolong bantu kita untuk Cari profesi lain lah Kita tuh udah mau tergantikan AI Saingan makin banyak Tidak ampura Kurang ampura Gak bercanda Bercanda Kayak gitu-gitu tuh Harus lu ketawain aja Ketika menjadi talent Vio Betul Karena kalo misalnya Lu jadi stres sendiri Tapi Banyak orang yang Tadinya mungkin skeptis Atau gak percaya Untuk Talent Vio Bisa menjadi profesi Yang bisa diandalkan Nah Menurut lu Stigma itu masih ada gak? Tidak bisa diandalkan Udah berkurang Oke Atau bahkan sekarang Gue bilang udah gak ada Karena kalo di teori komunikasi gitu ya Nika ulang muda Pasti juga ada yang masih kuliah dong Dan di komunikasi gitu kan Ada AIDA ya Awareness, interest, desire Sama action gitu ya Ya kan koreksi I'm wrong gitu Tapi sekarang tuh udah ada di Fase action Gimana caranya orang-orang Pengen jadi Vio talent profesional Iya Kalo dulu mungkin awareness dulu nih Ini apa sih Vio Voice over nih apa Terus udah mulai ada ketertarikan Terus akhirnya orang Oh iya belajar-belajar Sekarang tuh Sekarang udah jadi pelakunya ibaratnya Siapapun kalo bisa jadi Vio talent Vio talent deh Gitu Bener-bener Entah itu MC Entah itu host Entah itu siapapun Iya-iya Apa emang dedicated Vio talent doang aja Itu juga banyak Dan satu parameter yang Bisa terbukti Tadi kan kita di off-air Ngebrol-ngebrol kan Iya-iya Ada kan satu orang yang Ada Yang baru bergabung Tapi dengan kualitasnya Bisa gitu Bisa Dia resign dari tempat kerjanya Bener-bener Maksud gue Resign dari tempat kerja itu Pastikan harusnya Idealnya lu udah punya backup plan Betul Dan dia pede dengan backup plannya Lu menjadi seorang talent Vio Iya Berarti misalnya Dia tadinya kerja kantoran Gajinya Sekian juta rupiah Dengan dia berani buat resign Berarti kan dia Secara uang At least Udah sama kayak Gaji diri kantor Atau bahkan mungkin lebih Betul Baru akhirnya dia kayak Ah kalau kayak gini mah Gue resign aja deh Iya Dan mungkin plus-plusnya Ah ini mah gue masih ada lebihan Gue buat bayar asuransi Let's say Atau gitu ya Iya-iya Gue mau asuransi Tenggorokan gue Waduh Jadi kalau misalkan Suara gue lagi habis Gue gak akan jeruk nipis sama kecap Enggak Gue klaim aja asuransi Apalagi kunyit tuh digerus Iya Tapi gue penasaran yuk Ini kita buka-bukaan aja Oke Ini adalah segmen Mangkal Pagi Rio yang Jujur banget Mungkin Kau lah muda akan tau Berapa bayaran tertinggi Anjir Selama lo voice over Lo juga dong tapi Wajah Tenang aja kita udah siapin Kita mau ngadu tinggi-tinggian pak Tenang aja disini Kalau gue Waktu itu ini nih Gue Gue gak kasih tau dari jumlah versi Yang gue dapet aja deh Dari sebuah iklan Oke nanti gue Coba asumsikan Iya Awal muda Oke Jadi waktu itu Gue mendapatkan iklan Untuk sebuah produk rokok Dan rokoknya ini dijual Di seluruh Indonesia Udah pasti lah Oke Dan Produk ini Punya beberapa Sebutan Yang berbeda-beda Di beberapa daerah Di Indonesia Oke Jadinya Misalkan Ikran yang untuk tayang Di daerah Sumatera Itu gue nyebut produknya Bukan Bukan yang sama Kayak gue nyebut produk itu Untuk ikran di Jakarta Paham gue Di Sumatera Yang akrab dikenal dengan Nama Ini nih Misalkan gitu Tau-tau gue Karena gue kalah picingan Yang ini Sama lo Iya Pokoknya waktu itu Gue VO untuk Sekitar 27 versi Saya hitung dulu boleh Iya 27 atau 28 Pokoknya nyaris-nyaris 30 versi lah Itu lo ada diskon gak? Gue bisa mengasumsikan Lo ada diskon Atau paket gitu Ada Ada diskon Diskon-diskon gitu Pasti ada lah ya Kalau udah cutnya sebanyak itu Ya udahlah ya Oke Anggaplah segini Berapa? 27 atau 28 versi Ya segitu 27 lah katakanlah Waduh Lumayan pak Lumayan Satu hari itu ya kerja ya? Sehari kerja Gue waktu itu Menyediakan waktu Berapa ya? Hampir 4 jam lah 3,5 jam lah Lumayan pak Lumayan Ada revisi Sekali Tapi juga gak terlalu banyak lah Dan gue Ngetakenya Cuman yang gue Ada Perbedaan di bagian itu doang Oke Jadi misalkan Itu ada di bagian pertama Nah di bagian tengah Hamba belakangnya Gue gak perlu ngetake lagi Effortless lah ya? Lumayan Ini terlepas dari kontrak Lo pernah dapet kontrak gak? Belum pernah gue Oh belum pernah ya? Iya Lo kan sering Gak juga Oh gak juga ya? Pernah aja Pernah Lo paling gede dong Oke Gimana gue ngebutin? Lo bisa lagi gak ngebut angka? Iya kan? Gimana lagi? Tapi kayak Wuhh 27 versi itu Iya Gede sih gitu ya Gini gini deh Kontrak ya? Ekslusif ya? Enggak gak gak kontrak Gue ngerjain sebuah Ini lucu Ini lucu jobnya Jadi ada satu Ada satu Orang Pengusaha Iya Di Semarang Gitu ya Boleh disensor gak ya? Nanti dia denger Gak 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 Daerahnya mungkin tadi bisa kita sensor kali ya Ada satu orang Pengusaha Yang pengen banget Bikin profiling Gitu Profiling si perusahaannya Bukan profiling dirinya Iya Jadi dibikin lah story Dan lain-lain gitu ya Oke Dan Kalau dibilang buku ya Buku tapi ini Profiling aja Cerita dirinya gitu ya Oke set Lo tadi Angkanya segitu Empat kali lipat dari lo Buset Ya bener loh Asli Gue sampe di Gue sampe pas launching kan Dia itu buat ulang tahun pak Crazy rich dia Dia ulang tahun Di hotel mewah di kota itu Terus gue dibayarin pesawat Gitu ya Oh lo nge-take-nya bahkan di kotanya dia? Enggak Dan nge-take di rumah Oke Lo suruh hadir aja Suruh hadir Dan gue dipreseni loh Gitu suaranya Tapi nanti lebih lengkapnya Jadi hadiahnya tuh flash disk Oke Maksudnya Isinya si video itu? Isinya si video dan ada sound only gitu Karena dia mikir Biar orang-orang bisa tau nih Ceritanya hidupnya dia Di mobil atau dimana The best pak Empat kali lipat Ah sorry Gue langsung Wah Tuhan Bener ternyata gue emang gak dedicated Buat di talent VO doang Gue ngapain siaran Pada segala macem Gak Gak ada apa-apanya Gue mau Bimo Ternyata pendapatannya Itu kan Itu kan yang termah Oh iya bener 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 Terima kasih gitu Orang baik Jarang-jarang Kayak begitu Bimo dapet itu setahun sekali ya? Ah Amin 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 Ya ampun Ya untuk para crazy rich Dimanapun anda berada Kalau mau di profiling sama saya Ayo Ayo Gas Gas Kita bisa bagi dua sama Ryo Wicaksono Ini kalau ngomongin soal klien Ini kan banyak orang-orang Atau misalnya Lo lagi ngasih tau Ke teman-teman di Voice Institute Ketika lo VO Baiknya lo punya kayak unique selling point Dari suara lo Gitu-gitu kan Iya kan Atau mungkin Ada gaya tersendiri Ketika Ketika lo VO Jadinya lo jadi kayak semacam Trademark lah gitu Betul Supaya kita juga bisa adaptif Supaya klien juga gak kabur dari kita Gitu-gitu kan Supaya gak ada lagi tuh Suara sokap Masih banyak yang ketipu pak Gue bingung Gue udah gak Sebenernya orang-orang yang ada di industri Udah tau Tapi orang-orang yang awam gitu Banyak masih yang ketipu Gue pernah waktu itu bikin Suara sokap live Di sebuah acara festival lah Waktu itu ada gue Ada Sammy Kita ke belakang panggung Terus tebak-tebakan Gue bacain berita Misalkan Lucu banget Bagian pertama gue Habis itu disambung sama dia Habis itu gue lagi gitu Terus gue nanya sama penonton Yang tadi yang bagian pertama Suara siapa Banyak banget yang salah Aduh Gue mau bikin kayak gitu Sama bokap gue gimana ya Iya Nyaru banget tuh Nah berarti kan Kalau misalkan skill-skill VO itu Yang paling standar Tuh tone suara Betul-betul tone suara Karena tone suara tuh ngaruh banget Ketika lo dapet Sebuah skrip Lo gak bisa patokan Eh gue suara gue Deep aja gitu Gak bisa Gak bisa Kalau lo mau dapet kuah yang lebih banyak Setidaknya lo bisa Mainin deh Range tone suara lo Betul Jadi ketika lo dapet brief yang Produknya harus suaranya yang tinggi Atau yang middle Atau yang low Yang deep gitu Lo semuanya bisa Betul Tapi gak salah juga Kalau lo emang mau ada di Di suara itu doang Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman lo kan gak bisa Jadi versatile aja Dapetin job gitu Bener Jadi emang baiknya lo bisa Adaptif lah Betul Jadi kita dikasih challenge lagi nih Kalau lo muda nih Apa lagi ABC 5 dasar Gak bukan Ini sekarang ada Tiga bunyi-bunyian Yang akan diputin Sama produser kita Sidihar Yang dimana Ketika bunyinya itu Adalah suara bell Itu kita ngobrol Dengan tone yang Tinggi Oke Yang kayak gini Yang kayak gini nih suaranya Ini apa nih Bell Tinggi Oke Suaranya tinggi Enggak ini bell ya Tinggi Iya itu bell Udah gitu ada juga suara kedua Itu gong Yang kayak gini suaranya Wah Oke Dan Kalau gong ini kita ngomongnya Tone nya middle Oke Aman Kalau middle mah aman Ya suara sehari-hari Mereka juga middle lah ya Iya betul Lonceng Ini untuk tone yang deep Coba nih suaranya Wah Jadi kita ngobrol aja Yoi Nah oke Kita ngobrol apa yuk Eh gimana podcast Ya Aman 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 ya Aman aja Kan bapak tau dari ketawa saya kan Agak tidak aman pak Gitu Oh gitu ya Bapak kan gak tau Bapak tau kan gosip-gosipnya gimana Tau tapi kan jangan disebutin disini pak Oh gak apa-apa Namanya kita juga lagi mangkal Tapi kan ada hal-hal yang konfidensial Ini podcast apa sih Gue langsung lupa Ini podcast yang mana sih Ini ada podcast gue baru Oh iya Gak boleh gak boleh Gak Tapi lu sekarang udah upload sampe episode keberapa Bim Hampir 500 gue Gila Yang bener loh Ini gue udah 493 Eh 483 gue Lu seminggu bisa berapa Taduh gue cuman dua kali Seminggu dua kali ya Dua kali Gak anjay gue banyak banget Gue dua Lah kok ngatur Lah emang udah gitu Oh iya ya Oh yang ngatur yang itu ya Yang bayarin lu ya Terima kasih Oh iya ya ya Terima kasih Ada perpanjangan gak nih kira-kira nih Nanti deh Ada konsep baru Oh iya Ini nih yang kayaknya masih perlu di update nih Nah Bapak promosu belum terupdate Konsep yang baru ini gue kayaknya belum nyampe ke gue deh Oke Karena gue udah ada info terupdate Oke Itu apaan dari sini? Gong 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 Gingin aja Oh ada info terupdate Ada info terupdate Oke Ya ini untuk lebih kita bersemangat lah Oh Bikin podcast Oke Itu bell Itu apa itu? Oke Bell Iya Oh gitu Nah Kalau misalnya bersemangat bikin podcast tuh berarti kita harus ngapain Bim? Oh tenang aja Kita harus komit Oh Dan kita harus konsisten Ryo Oh gitu Iya Masa masih bersemangat konsisten? Udah 500 lebih loh episode-nya Oh iya Nah kita mau makan apa besok? Tidak ada kata yang pasti dunia podcast Oke Ya lu kan tau yuk Gimana ceritanya kita bisa jadi top of mind Betul Di para anak-anak yang pengen bikin podcast gitu kan Ya katanya kan seperti itu Cuman ya balik lagi kan Tadi balik lagi kalau misalkan kayak VO harus adaptif Ini kan juga Apaan? Ya lu mesti ada fitur-fitur yang kayaknya mungkin lu Ini apa? Oh ini apa ya? Ya fitur-fitur yang lu gak pernah lakuin sebelumnya Nah itu iya Misalnya dikasih visual Nah Atau ngundang tamu-tamu yang mungkin tadinya out of reach buat kita Supaya ada pertukaran audience Pokoknya Apa itu? Pokoknya Di konsep baru ini Nanti yang kita akan ngobrol lagi di OVR Ini konfidensial Luar biasa Luar biasa Luar biasa Enggak gue mau deep terus gimana ceritanya Emang kira gampang ganti-ganti begini Deepnya deep terus lagi Ya kan? Lu tenggorokan lu dalam ngambilnya Iya Main iya aja Members Radio Indonesia number one Hit music station masih dimangkal Pagi Rio bareng gue Bimo Kusumo Nah Ini kalo misalnya kita ngomongin VO gitu Kalo muda gue gak pernah menyangka Di saat gue mungkin SD gitu Gue akan bekerja sebagai teren VO Kenapa gitu? Ya dulu dengan dunianya masih jauh banget Tanya sama gue Gue gak pernah ada koneksi Atau gak pernah ada pengetahuan Tentang teren VO Oke Jadinya ketika gue SD Ditanya sama guru gitu Kamu Gede mau jadi apa? Gak pernah ada yang nyebut teren VO Di sekolah gue Iya kan? Pasti biasanya Pilot Atau gak jadi Dokter Dokter pilot Astronot Iya Tapi lu tau cita-cita gue dulu apa sih? Apa? Masinis Oh iya? Serius Oh iya lu pernah bilang kayaknya di Iya Di konten apa gitu ya kayaknya Pengen banget gue jadi masinis Kenapa? Sekarang pun pengen gue Lu sampai tau gak syarat jadi masinis itu apa aja? Ya tau lah Apa aja? Bisa melihat Sehat Iya Belajar jadi masinis Oh Ya itu yang gue tau Oke Tinggi badan gak ngeru ya? Tinggi badan setau gue gak Setau gue ya Oke Kalo sekarang udah ada Dos mini gitu bisa jadi masinis Waduh Waduh Hendrik Ceper gitu Iya Rian Balita gitu bisa jadi masinis Gue jadi inget kayak film Dono Dek Bapaknya ada Bapak siapa ya? Kalo misalkan dulu kereta remnya masih di atas sih Kayaknya mungkin ada syarat tinggi badan kali ya Mungkin Iya kan? Dulu kan remnya kan yang di atas tuh Kayak kabel gitu Itu klakson pak Itu klakson ya? Nude Atau klakson deh gitu Berarti kalo misalkan orangnya gak nyampe Gak bisa ngelakson dong Triak sih Gak akan kedengeran lah Oh gak akan Gak akan kedengeran Oke oke Kenapa kenapa? Emang kenapa dengan tinggi badan? Gue gak tau soalnya Ini Indonesia masuk dalam daftar orang dengan tinggi badan terpenek di dunia soalnya Oh stunting Berarti ini Iya gak sih? Padahal baiknya stunning ya Wah You look so stunning You look so stunning Wah itu Itu hoilun sih Oh stunning itu Apa gol-golnya di akhir-akhir ini? Jadi rata-rata tinggi badan orang Indonesia itu di 157,9 cm Hampir 160 Rata-rata Rata-rata ya Bolivia menyusul dengan tinggi badan 159,7 cm Filipina itu 161,8 cm Gue pikir Filipina lebih tinggi karena dia banyak bule kan? Ya bener Vietnam 162 cm Kamboja 162,5 cm Dan negara lainnya lagi Sedangkan 5 negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi di dunia Pertama adalah Belanda dengan rata-rata 183,8 cm Oke Montenegro 183,2 cm Denmark 182,6 cm Oke Norway nih Viking Badannya gede-gede kan? Bantah 182,4 cm Dan juga Serbia Di angka 181,9 cm Lo bayangin kalau Serbia dan Montenegro belum pisah 183 tambah 181 Wah gila Udah hampir 3 meter tuh Iya Ini pisah jadi sendiri-sendiri di itu ya kan? Iya makanya Walaupun mungkin basket paling jago Amerika Tapi ternyata Amerika bukan negara dengan rata-rata tinggi badannya tertinggi di dunia ya? Bener juga loh Iya kan? Iya Logiknya ke situ sih Iya Soalnya kalau misalnya dari zaman dulu ketika ada temen gue yang tinggi pasti Wah Satu dicelakinnya Wah lu makannya egrang lu ya? Oh iya bener Iya kan? Bener Makannya tiang listrik lu ya? Iya Makannya tangga lu ya? Iya Sama gitu Pasti yang kayak Wah lu pasti udah gede jadi pemain basket nih Betul Betul Lu masih inget gak? Temen lu yang tinggi badannya tinggi banget Namanya siapa? Atau gak temen lu di mana SD, SMP, SMA? Ada lagi Ada gue juga Pemain basket juga lagi dia SMA Tapi panggilannya biasa aja sih Namanya Wisnu Dia sekarang nge-DJ Kartel Teter Wisnu Santika Bukan Siapa tadi namanya? Wisnu Wisnu Tingginya berapa waktu itu? Kalau gue tuh kan 173 terakhir ya Lu? Gue Mungkin dia 181 Tinggi pak? Tinggi tinggi Itu mas gitu tinggi 180an lah Itu udah mulai Udah lu ngeliatnya juga Wih tinggi dia Emang tinggi dangak gue Iya 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 Gue Kalau temen yang tinggi banget gitu sih Ada Tapi paling tinggi lah Bukan yang tinggi-tinggi banget lah Ini true story Kalau muda Gue punya ponakan Ponakan gue nih sekarang Kelas 1 SMA Dia punya temen kelasnya dia Yang tingginya Udah 185 Bentar lu Bentar Bentar Apa SMP kelas 3 ponakan gue ya? SMP kelas 3 kalau gak salah Dia great kali atau siapa? Gak ngerti gue Gizinya beda kali apa gimana gitu ya Tapi keluarganya Tinggi-tinggi gak? Nah gak tau gue Kan gue cuma ngeliat dari fotonya doang Cari tau lah Gak bisa ya? Gak perlu Gak perlu ya? Gak perlu Gak perlu Kenapa emang lo pengen nanya dia punya anak cewek apa gak ya? Eh pak gak enak jadi orang tinggi pak Kenapa? Kalau ngobrol sama orang Dikira sombong semua Lo ngapain sih? Nangat gak dagu kayak gitu? Nah kan emang saya tinggi gitu ya Gak enak dikira sombong gitu Tapi kalau ngomongin Lawan jenis dengan tinggi badan tertentu Anggap kita single nih Bim Oke Anggap kita single ya? Waduh Menurut gue cewek tinggi tuh selalu menarik Oh kalau lo ya? Selalu menarik Iya menurut gue Dan gue gak minder kalau misalnya gue Deket Atau misalnya pacaran sama orang yang lebih tinggi Masalahnya kayaknya emang gak ada yang ngelirik gue aja Karena biasanya cewek yang tinggi tuh Biasanya ya Ada juga yang Gak apa-apa ketika punya cewek yang lebih pendek Tapi biasanya lebih tinggi minimal pengennya setara Atau yang lebih tinggi juga Oke Tapi lo minder gak ketika misalkan lo Anggaplah single lo deketin cewek yang lebih tinggi dibandingin lo? Gue minder sih Kenapa? Gak apa-apa minder aja Kayak Kayak gak biasa di mata gue Iya-iya Kalau gue gitu Tapi tinggi badan pasangan penting gak buat lo? Penting Kalau buat gue penting Oke Gue pengen mengontrol dia Jadi maksudnya? Ya gak apa-apa Dengan postur gue gue ingin mengontrol Oh Iya Berarti lo memang lebih suka dengan pasangan yang Ukurannya lebih kecil dibandingin lo jauh? Lebih pendek Iya Bukan lebih kecil Oh iya lebih pendek sorry Lebih kecil mau Lebih kecil tuh kayak cenglot jadinya ya Kayak botol yakul Ada yang kecil ada yang gede gitu ya Lo pacaran mau botol yakul Kan gak mau Enggak-enggak Lebih pendek Lebih pendek Jadi gue Gini deh Lo bayangin betapa sedihnya Hagrid Nah kan pacarnya tinggi banget Iya 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 Dia akhirnya bucin Oh iya Gue dengan tinggi badan gue ingin mengontrol pasangan gue Oke Sini kamu Geng Kalau dianya segede Shaquille O'Neill Kayaknya nyuruh dia Dateng ke lu juga rada kayak Ado gimana ya Jadi kayak serman dia gitu ya Tapi emang rata-rata nih ya Rata-rata Commonnya Commonnya nih ya Maaf ya bukan kita ngomongin Bentuk badan atau gimana gitu ya Commonnya Memang yang lebih tinggi tuh cowok gak sih? Biasanya 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 betul Ada kan juga Cewek-cewek yang punya tipe Cowok itu harus tinggi Kenapa? Karena kalau misalkan nanti Kayak diajak ke kondangan gitu Kitanya pakai sepatu yang ada heelsnya Maksudnya dia lebih pendek sih Gitu Itu ada tuh yang kayak gitu tuh Ini kalau misalnya setara ya Kalau lo pakai heels jadi lebih tinggi Betul Oke Iya Ya cowoknya suruh pakai heels juga lah Emang kenapa? Emang kenapa? Iya kan ada sepatu-sepatu yang Tebel-tebel gitu Kan ada emansipasi wanita Kenapa cowok juga gak bisa pakai High heels gitu misalkan? Eta maksud orang Iya Maksud gue gitu Kalau misalnya lo pengen kawinan tingginya sama rata Ya sepatunya juga harus sama dong Iya orang duduk sama rata Berdiri tanpa raja Gitu Kalau misalnya kaula muda Lo menurut lo penting gak sih Tinggi badan ketika mencari pasangan Nah cuma ada di 0811 607 1022 Atau telepon ke kita 021 72 800 437 38 Kita pengen nanya sama kaula muda Yang sudah ada di line telepon Ada Kaila nih Hai Kaila Hai Kaila menurut kamu Tinggi badan di pasangan Dalam mencari pasangan itu penting apa gak sih? Penting banget lah Penting banget Berarti harus yang kayak gimana? Yang kira-kira kayak yaoming lah ya Wadaw Nyarinya susah Kayak siapa? Yaoming? Wadidah Gak berjalan Yaoming tuh 2 meter berapa ya? 2 meter lebih lah pokoknya tinggi Tinggi ya? Kalau gue kan gue 155 Wah lu 155 dapet yang kayak yaoming sih di dribble loh Kecuali ada seunya belakangnya Apa? Yaoming se Aduh Meteor Garden Tapi gimana ya tadi Kaila? Kalau dia setidaknya inilah Setidaknya kalau misalnya gue 155 Setidaknya dia Misalkan 160 atau 165 gitu Maksudnya Jangan setara gitu Gue gak Kalau setara kan kayak kakak sama ade ya Jadi ya Iya bener ya? Bener Emang dilihatnya gak enak Kalau kayak ade-adean gitu Adek kakakan gitu Emang gak enak ya? Gue mau Umumnya jadi yang lebih tua Hanya Fasan Oh Tapi biasanya Biasanya dapetnya yang seberapa tingginya? Ya gue sih selama ini Ya alhamdulillahnya dapetnya yang lebih tinggi daripada gue Cuma waktu gue pernah dapet yang tingginya tuh gak jauh beda sama gue Jadi kayak Agak dongaknya tuh Gue tuh gak bisa kayak drakor gitu loh Kayak Gue tuh gak bisa kayak drakor yang gue agak ngedongak gitu loh Gak bisa ya? Gue pengen aja gitu Tapi concern banget sama hal itu loh ya Kalau misalnya orangnya baik Tajir gitu Dan ke masa depan lo terselamatkan gara-gara dia gitu ya Lo tetep akan concern dengan hal itu tuh berarti Enggak Kalau itu gue Gue sikit aja Emang disini tuh ada yang namanya standar ganda Indonesia banget tuh pasti ada namanya standar ganda Iya kan? Betul Nih contoh berikutnya nih Kaila Menurut lo siapa cowok terganteng di Indonesia? Cowok terganteng di Indonesia? Nikola Saputra lah Nikola Saputra Oke Nikola Saputra naksir sama lo Tapi nih kebetulan Nikola Saputra nya versi mini Tingginya 150 cm Ini sih gimana? Namanya Nikolas Mini Iya Nikola Saputra Gimana? Tapi Nikola Saputra nih Tapi kebetulan tingginya 5 cm di bawah lo Tetep mau gak? Ya tentu di bawah gue Kalau gitu gue harus melihat buku tabungannya dulu Buku tabungannya Aset-asetnya Oke Iya 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 Kalau misalnya Daus Mini buku tabungannya 1M gitu sebulan gimana? 1M sebulan lo Ayo Lo kalau misalnya pacaran 3 tahun Katakanlah berarti udah 36M tuh Mau gak? Ini bisa gue matiin aja gak teleponnya? Gue takut salah ngomong Gak apa Om Daus Mini kan udah punya istri dan anak Gue gak boleh jadi pelakor dong Oh iya Bener-bener-bener Tapi ada kayak sedikit Keraguan tadi ketika denger khas M sebulan Boleh juga gitu ya Iya geter mah pasti ada dikit Ada Makasih udah ditetak loh Oke Thank you Kayla Selamat malam Premverse Radio Indonesia No.1 Hit Music Station Masih di Mangkal Pagi Rio Barang gue Bimo Kusumo nih Kalau mudah Bim lo kan pernah bilang Kalau lo jarang ke Bali Dan sekalinya ke Bali Itu lo gak naik pesawat Iya kan? Aneh banget gak sih? Lo emang takut apa gimana? Naik pesawat Gak nyaman? Apa gak suka? Gak ada momennya aja gue naik pesawat Oke Tapi bukan lo menghindari naik pesawat ya? Gak Gak ya? Gak ada masalah ya? Gak ada masalah Kan ada orang yang emang takut terbang Betul Iya kan? Betul Dennis Bergkamp tuh takut terbang tuh Iya Iya kan? Dia kalau misalnya perjalanan yang harus away gitu Away days Kalau bisa selalu naik jalan darat aja terus Anti boring tuh Eh pesawat enggak Sorry kereta bus gitu-gitu kan Karena jalan darat emang anti boring Nah itu dia Tapi mungkin Dennis Bergkamp pun berubah pikiran Kalau penerbangannya cuma 73 detik Serius loh? Ada Dan ini di Indonesia pak Hah? Ini penerbangan terpendek kedua di dunia Dan juga pasti terpendek di Indonesia lah ya Cuma butuh waktu 73 detik Jaraknya 2 kilo Gak bisa sih? Nah ada di Papua Jadi penyebabnya karena dataran di Papua Dominan lebih curam Dan pegunungan tinggi Rutenya itu dari desa Kegata Dan desa Apowo Oke Nah 73 detik Lamaan di jalannya Lamaan boardingnya itu Iya kan? Lamaan cekin dulu Jalan kaki aja deh 73 detik Iya Iya Paling jalan kaki 10 menit lah ini lah ya Wartek terogom 73 detik Jadi rute penerbangan terpendek pertama di dunia Itu adalah penerbangan dari Pulau Westry Ke Papua Westerau di Skotlandia Waktunya membutuhkan 47 detik Gila Lo bayangin ketika lo momen pertama klinik pesawat Tapi di atas pesawatnya itu Di atas udara lo cuman 73 detik Itu gimana ceritanya ya? Gue masih gak kebayang sih Iya kan? Satu Dua Tiga lo hitung sampai 40 Turun lagi deh Yaudah turun lagi Udah Itu lo bacain announcement ketinggian berapa Udah langsung turun lagi Itu kayaknya gue jadi pilotnya Benerbangan begini dengan menempuh jarak Udah turun kali ya Benerbangan ini menempuh jarak Ya siap-siap untuk landing Baru juga opening Lo masih inget gak momen lo pertemangan naik pesawat itu kapan? Nih Bimo kayaknya momen pertemangan naik pesawat waktu pas pesawat masih boleh ngerokok ya? Enggak dong Gila masih buruk Enggak lah sebelumnya buruk kali Tapi itu terus-tori kalau mudah mungkin buat lo yang gak tau ya Dulu Naik pesawat Di dalam pesawat Boleh ngerokok Boleh ngerokok Airlines apapun Betul Iya kan? Boleh main handphone Boleh main handphone ya? Boleh Emang kan udah ada? Apa? Boleh makannya emang belum ada Boleh pak? Boleh ya? Private jet itu kan juga Oh iya Iya kan? Kalau dibilang pesawat juga boleh Masuk-masuk-masuk Tapi pesawat komersial dulu boleh ngerokok Oke betul Gue kemarin nonton di Netflix ini Society of Snow Itu kan ceritanya Pesawat yang jatuh di pegunungan Aspen Kalau gak salah Aspen? Bukan Alpen? Aspen Kalau gak salah Aspen deh Di mana? Di Uruguay Oke Nah itu di pesawat mereka ngerokok Oh Yoi Lo kalau nonton film Argo Itu juga di pesawat mereka ngerokok Iya kan? Iya karena gue memang dari dulu tuh kan Kampung gue tuh di Solo ya Dan gue tuh Cukup keluarga yang Natalan iya Terus juga Lebaran iya gitu kan Jadi transportasi gue tuh Kereta gitu Oke Makanya gue juga cita-cita jadi masinis dulu Oh gara-gara itu ya? Iya Nah makanya kalau momen pertama gue naik pesawat tuh Oh Ini menarik Momen pertama gue naik pesawat itu langsung ke Makau Oh iya? Iya Oh gila Ternyata Bimo selain dia tren VO Dia juga tukang judi Kata siapa tukang judi? Makau Tour guide Besok kan Makau, Sencen, Hongkong Iya kan? Gitu Oh langsung keluar negeri ya? Langsung keluar negeri Gila Waktu itu langsung tour dibawa sama keluarga gitu Oh Oh ternyata keluarganya Bimo penjudi ya? Iya itu Kalau iya itu Biarin aja Judi nasib pak Iya bener-bener Setiap hari tuh kita berjudi Lama hidup Itu dah Ke Bali tadi lo bilang Lo kan seringnya naik motor Bimo Emang lo kan doyan motoran nih anaknya Betul Iya kan? Lo perjalanan terjauh Naik motor Kemana berapa lama? Sebenernya gue masih pendek sih Kalau dibilang Masih malu lah Untuk bilang Oh gue tuh doyan jauh Karena belum jauh-jauh banget gue Oke Kalau timur tuh Bali Kalau baratnya tuh masih sampai Palembang Oke Gitu Nih tuh Kalau-kalau muda lo Kalau masih meragukan kayak Emang tenant Vio tuh ada duitnya ya? Lo liat motornya Bimo dong Oh jelas Gila jelas Gila Bimo gate Bukan mandra gate Bimo gate Iya kan Jadi Keinget lagi buat cicilan nih pak Itu kan Itu pasti nyicil pak Motornya gak Masa nyicil dia udah di custom Gila juga Gak ada Tembak lagi Iya Tapi lo paling pengen Untuk destinasi motoran Di Indonesia aja deh Kita gak perlu ngomongin yang di luar-luar negeri gitu ya Oke Lo paling pengen kemana naik motor? Kalau Orang-orang naik motor tuh Misalnya kaula muda gitu Yang suka naik motor gitu Pasti naik hajinya dalam tanda kutip gitu ke titik nol gitu ya Oke Tapi Aceh ya? Iya Iya kan Dari Sabang dong Sabang 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 ya sorry Nah ternyata ketika mendengar cerita-cerita teman-teman gue yang turing Ternyata ke timur Indonesia tuh lebih asik pak Nah Banyak yang bilang lo ke Mana Labuan Bajo gitu Gokil loh itu Lo jadikan nyebrangnya dua kali tuh Oh iya benar 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 Kemarin teman gue itu ada yang Riding ke titik nol di Sape Titik nol tuh ternyata ada titik nol yang bawah pak Oh Yang selatan Indonesia gitu Yang batasan dengan Australia Jadi ada Pulau paling jauhnya kan Rote itu Pulau paling selatan kan Pokoknya dia di Sape aja Oke Di Flores sana gitu Di Sape Di Timor atau Ya gue salah ya Takut salah gitu ya Jadi dia ya Dari Banyuwangi ke Bali Dari Bali ke Lombok ya Benar Eh Apa ke NTB gitu ya Pokoknya berang-berang dua kali gitu Oh Lo kenapa Bim? Doyan banget sepeda Eh sepedaan Motoran yang jauh-jauh gitu Turing-turing gitu Ya untuk menikmati alam Waduh Bukan di rumah banyak masalah? Itu nomor ketiga Bapak kan nanya alasan saya nomor satu Oh iya Menikmati alam Dua males sama orang rumah Tiga emang ada masalah gitu kan ya Keempat sepi jawabannya Coba deh kita tanya sama kolom muda Lo perjalanan terjauh Kemana Dan berapa lama Coba deh Ini buat yang road trip aja berarti ya Ya pokoknya Kalau pasang hitungan Berarti ini boleh motor mobil ya Boleh motor mobil Oke Boleh lo misalkan ngeteng naik bus juga Ada juga kan yang kayak gitu kan Iya betul Nah coba silahkan kalau mau ada di 0811 607 1022 Telepon kita 72800 437 atau 38 Nah coba nih Kita nanya sama Reza Apakah Reza jarang pulang juga Kayak Bimo Alitopan Bukan dong Za Cew Oh cewe tuh Cowok dong Oh cowok dong Kirain cewe ini suaranya Iya 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 Gue pikir tadi Vino G. Bastian nih dari suaranya Iya 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 bener Perjalanan terjauh kemana Za Perjalanan terjauh Road trip Trip tuh waktu itu ke Bogor sih Oh Bogor mah temen gue ada yang naik sepeda ke Bogor Banyak Otopet juga bisa kayaknya Za Iya Lu kalau perjalanan paling jauh ke Bogor sih Mainnya kurang jauh ini Untuk ukuran gue yang gak pernah jalan jauh sendirian Itu menurut gue udah jauh banget sih Oh ini lu sendirian waktu itu Sendirian banget Naik sepeda Oh naik sepeda Naik sepeda Rumah gue di Tangerang Ya udah jalan-jalan aja Gue gak tau mau ngapain waktu itu Wah habis itu Habis patah hati Wah Bensinnya ternyata galam Iya Dapat pencerahan apa tuh di jalan ketika lu lagi OTW ke Bogor sendirian mikirin mantan lu Jangan coba hal yang gak mungkin pernah lu coba sebelumnya sih Karena pulang dari situ gue masuk ke Gede Ya Aduh Aduh Jadi lu udah diputusin sama mantan lu Lu sedih-sedihan Lu ke Bogor Niatnya pengen apa ya Pengen ada distraction gitu mungkin Pulang-pulang dari Bogor UGD UGD Terus lu ke UGD bilang ke petugasnya apa Mbak aduh mbak tolongin mbak Betis meletus gitu ya Lu waktu pas di UGD udah kayak ngeliat Cahaya putih-putih gitu kalau gak salah ya Atau jembatan panjang banget gitu ya Mita amit loh Yoh Mita amit loh Mita amit loh Mita amit Gila kali Mita amit Bisa dapetin apa cita-citanya gitu Oke betul Tapi gue beberapa kali Itu sharing sama temen-temen Sama keulah muda gitu Satu pertanyaan yang paling besar gitu Mas gak bosen mas ngejalanin profesi ini gitu Gak sempet pengen pindah profesi atau istirahat dulu mas Kayak band-band gitu Peter Pan aja sekarang Eh Peter Pan deh tuh Apa namanya Noah aja Hyatus Iya betul Lu kepikiran gak sih kayak gitu Gue kayaknya Cuma kuat Menjalani profesi lo nih sekarang Cuma kuat sebulan kali gue libur Abis itu udah gak kuat gue Kayaknya gak nyampe deh bahkan Gak nyampe ya Enggak gak nyampe Gue kayaknya tipe orang Yang ketika gue bangun Itu gue tau gue mesti ngapain Oke Jadi gue gak Oke enak ketika lo bangun tidur yang Haa gak perlu ngapa-ngapain Itu enak Iya Lewat 3-4 hari udah gak bisa sih gue Betul Nah Biasanya Hyatus ini kan dipake Untuk orang-orang yang lagi memang Berkecimpung banget Jauh toleh padat Untuk dia Hyatus dulu Supaya dikangenin gitu kan Betul Nah tapi Gue gak tau nih Untuk yang satu ini Apakah niatnya seperti itu Atau gak Lo baca Detektif Oran gak yuk Baca dong Ayo Amagoso kan Yoi Iya kan Yang nulis kan Betul Nah dia tuh Akhirnya mutusin Hyatus yuk Nah Buat produksi Manga Detektif Conan Sampai waktu yang gak ditentuin Wadaw Oke Padahal kan sekarang ibaratnya Wibu lagi gila-gilanya nih Lagi Lagi apa ya Jujur Kalau misalnya Detektif Conan Naik lagi Gue sih pengen ya Iya lah Buat baca atau buat nonton filmnya gitu ya Oke Dan itu Dan ini tuh Kabarnya Dibenarkan atau diberitakan Sama si Weekly Sound and Sunday Yang bilang Kalau emang Mau Hyatus di edisi ke-7 Tapi ternyata Si Ayo Amma ini Pengennya udah lah sekarang aja Lebih cepet aja lah gue Gitu ya Oh Gila Tapi kalau ngomongin soal anime gitu-gitu Tontonan hari minggu pagi Dragon Ballot of Doraemon Gila bukan kita banget Gue sih Minggu pagi antara Jujutsu Kaisen Atau Attack on Titan Enggak Gue dulu Waktu pagi Black Mirror lah Iya Tonton Black Mirror Iya Gue tontonan gue Pagi SD gitu Gue Yang ringan-ringan aja Gue Game of Thrones Viking Valhalla gak Cocok banget tuh Ditonton sama anak SD Viking Valhalla lagi Banyak adegan bugil-bugil ya Yang mana tau Iya kan Dulu gue aja nonton Titanic Diem-diem Iya Lagian kan kita disitu Diajarkan untuk terus berusaha Untuk jangan menyerah Apa usaha aja Untuk jangan menyerah Apa usaha Harus bisa mendapatkan Apa yang kita cita-citakan Betul Segala sesuatu mah Kalau diambil dari sisi Apa nih yang bisa diambil Ada aja Rio Gitu Pacing Valhalla Tontonan SD Tontonan SD Tontonan Minggu Pagi Tontonan Minggu Pagi Anak SD Tapi kalau ngomongin manga ya Gue jadi keinget sama Itu tuh Konten lo yang gak masih Gilang Dirga sama Kristo Oke How to become Itu udah keada ya Bimnya Hiatus Sama seperti bahasan segmen ini Sekarang lo memakai Hiatus juga ya Bener Hiatus Karena ya Sahabat-sahabat saya sekarang Super lah Emang sahabat-sahabatku yang super Banyak banget kegiatannya Wah ada yang satu mengabdi untuk negara Sekarang Yang satu menjadi seradara Kristo sih sekarang karirnya gokil ya Seada-adanya Gue respect abis Betul Betul Dia lo kalau misalnya ngeliat Video-videonya dia Konten-konten dia di Instagram Pun juga menurut gue niat-niat banget Itu Jadi barometer Kalau misalnya ada yang nanya ke gue Mas gimana sih Atau siapa sih Acuan konten kreator yang Oke menurut lo Kristo Imanua Iya Setuju gue Iya 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 Maksudnya Lo bisa membuat iklan Yang tidak terasa seperti iklan Betul Iya kan Dengan produksi yang sangat niat Menurut gue Betul Gila lo Editornya gitu-gitu kan Itu niat banget Asli Dan memang Dia nya sendiri paket komplit Gitu Oh Maksudnya dia lo Fasi bahasa Inggris Iya betul Lo juga Gak ketinggalan buat Update-update Iya Sekarang banget Kalau lo ngomongin Era-era dulu dia juga masih relate Yes Bener Jadi enak banget buat ngobrol Gitu Nah sekarang kita udah Kedatangan Kristo Imanuel Iya Dia memang impersonate menjadi kotak Prambors Dia kan emang juga impersonate kan Betul Maksudnya gak bisa Impersonate kotak Prambors Bukan pak Mana ada impersonate jadi kotak Oh gak ada ya Iya Lu tapi bisa gak impersonate Kan Gue gitu pernah ngobrol-ngobrol sama Kristo Dia bilang Impersonate tuh adalah Apa ya Keahlian yang dipelajari Gak ada orang yang tiba-tiba berbakat untuk Impersonate gitu Ada mungkin bibitnya Tapi emang harus lo Pelajari harus lo tes Harus lo kulik-kulik nih Kalau suaranya si Iron Man tuh Kira-kira dia level bassnya seberapa Itu harus lo pelajari Asli Lu bisa gak? Gak bisa Gak ya Mungkin bisa tapi Gak jago Kristo tuh jago ya Jago Karena untuk long impersonate yang Gak begitu sulit mungkin gampang Apalagi warna suara lo udah hampir sama sama si toko yang long impersonate Betul Gitu Karena belajar impersonate tuh ada satu dua irisannya sama belajar beatbox yuk Oh iya ya Teknik-tekniknya gitu Terus lo kayak melen lidah lo atau gimana gitu-gitu Karena itu teknik banget gitu Teknik fisik banget gitu Ya 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 Tenggorokan lo harus gimana gitu sih Waktu pas gue ngomong lo sama Kristo Gue bilang gini Dia kan cerita sama gue kayak Eh gue juga Berapa waktu yang lalu gue juga sempat Ada tuh kerjaan-kerjaan voice over Gue sampe yang Lo ngapain sih toko ngambil lahan-lahan gue gini Lo kan udah Ngambil impersonate yang kayaknya gak akan bisa gue geser Udah pasti gak bisa gue geser Lo sekarang mulai-mulai VO Apa jawabannya Ya kan namanya juga coba-coba pak Namanya juga gue lagi belajar juga Ah orang-orang kayak lo belajarnya cepat lagi nih Iya kan Belajarnya cepat pak Iya Udah lah lo di dunia itu aja dunia-dunia iklan gitu Gue sama Bimo aja lah Gue juga pernah Yo lo tuh mau seradara Iya Iya Produster iya Maksudnya juga tega banget yuk Ih makannya Jeruk-makan jeruk nih Kalau begini ceritanya Wah gila kayak iklan apa tuh ya Teklian apa ya Maksudnya lo gak tau Jeruk kok makan jeruk Apa ya Aplikasi ya Bukan Oh bukan Aplikasi apa Gak tau Ya pokoknya adalah dia minuman yang menyegarkan Gitu Coba deh Ini Bimo kan adalah orang yang udah terjun di dunia advertising Atau di dunia iklan dari di kecil Iklan-iklan gue rasa dia hafal Gue Memang waktu pas di momen-momen lagi baru-baru jadi telan VO itu gue mantengin iklan Gue nungguin kapan iklan gue tayang Iya lagi Iya kan Betul Sama gue juga kayak jadi merhatiin telan-telan yang lain ketika VO tuh gimana Kayak oh ini ada iklan ini Cara VO nya gini ya Oh gitu Jadinya lumayan tau banyak tagline iklan nih gue Coba kalau muda gimana kalau lo daftar ke kita Ini main tebak-tebakan nih kita main tebak-tebakan soal tagline iklan Lo coba telepon ke kita sekarang 021-72800-43738 Atau WhatsApp juga bisa di 0811-607-1022 Nanti Bimo akan praktekin slogan iklannya Lo yang nebak Oke coba nih sekarang kita udah ada Aji di line telpon Ji Halo Bang Lo sebagai iklan entusiast udah siap belum nih nebak slogan-slogan dari Bimo Boleh siap-siap Ada banget orang antusiasnya mengiklan Emang gak apa orang disuruh Oh iya 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 Gak apa-apa Jadi Bimo praktekin tagline nya lo tebak nih iklan apa ya Oke deh Oke coba Ini agak nyerempet ke mungkin kalau misalnya denger nadanya atau jinggelnya Mungkin bisa Oke Yang pertama nih ya Coba ya Aji Oke ayo Berbagi bersama di Pizza Hut Oke Oke kan Tepi satu Tepat 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 Ini bebannya di saya semua nih Pak Rion nih Gue lagi mikir juga Gue lagi mikir Satu lagi ya Dari gue ya Satu lagi nih ya Number one hit music station Trambas radio Kayak siapa tau kejebak Oh iya bener 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 Kejebak nyebutin Yang mungkin kejebak sih Radio lain juga gak apa-apa Apa itu persaingan dunia radio Gak ada Ayo yuk Coba dari itu Apa ya Maksudnya gak ada Hype abis Ayam geprek Eh apaan tuh ya Kalau apaan tuh tuh Quiz dangdut Beda Kita lagi gak main quiz dangdut Bukan Oke 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 Jadi nama brandnya gue ilangin Gue langsung nyambung dengan Hype abis Ayam geprek Depannya tuh ada Sebelum Sebelum hype abis Ada brandnya tuh Neneng hype abis Ayam geprek Nini nih nih Oh 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 Misendap gak sih Kompetitor Kompetitornya Salah ya Aduh Sebut kompetitor malah Gak apa-apa Oke Apa lagi ya Apa lagi ayo Atau dari lo Lo Ferd bisa balikin ke kita gak sih Kira-kira Apapun Bentar-bentar Apa ya Kira-kira Apa Ini nih WCW Bablas angin WCW Bablas anginnya Itu Kalau angin gak sih Bukan Bukan Itu orang inter Iya WCW Apa ya Oke Nih gue ada nih Oke Apapun makanan ya Minumnya Es kelapa muda Oh iya Ya dari sini Ketauan lah Lalu gampang Bukan mas Lalu gampang Jadi dari sini ketauan ya Siapa yang iklannya Paling banyak Antara gue dan Rio Sampai dia aja bingung Aduh gue pernah ngisi iklan apa ya Atau karena kebanyakan Jadi kayak gue udah lupa lagi semuanya Serta Terima kasih Terima kasih ya Bimo dan sebelum Bimo bikin podcast Malam Keliwon Gue gak pernah tau kalau Bimo tuh menaruh ketertarikan di horor-hororan Oke Gue gak pernah tau kayak Hah Oh Bimo tuh doyan tuh horor-hororan tuh Gak pernah tau gue Bim Dan ketika lu keluar dengan podcast Malam Keliwon Gue yang Ah ternyata Bimo doyan horor ya Betul Tapi mungkin disclaimer dulu ya Podcast gue tuh gak pure horor Betul Fun horor Iya Lu banyak Banyak komedi-komedinya lah Gitu kan Nah tapi kalau misalnya tadi fun horor kan tetap ada horornya Betul Lu pernah punya pengalaman horor pribadi? Oh banyak lah Banyak? Banyak ketika gue lagi take podcast Oh iya? Iya Contoh Contoh dong Contoh ya Ini karena kita masuk ke error Episode horor pasang dulu nih tune-nya Jadi gimana coba Contoh dong Ketika lagi take podcast Ketika lagi take podcast Itu suara-suara tuh di headphone banyak Oh iya? Iya jadi Kalau emang ceritanya tuh real Dan ceritanya tuh serem Bukan serem ya Serem tuh bias lah ya Maksudnya semua orang tuh bisa nganggep serem atau enggak Tapi energi ceritanya tuh nyampe Itu yang sekeliling lu tuh pasti akan Aware Aware Gitu Dan akan ingin Oh iya makasih ya gue udah di Nih ada gue nih Udah di notice nih Nah manifestasinya Entah jadi penampakan Atau cuman suara-suara Pokoknya itu berbentuk energi sebenernya mereka Entah dia wujudnya jadi apa Atau cuman suara-suara gitu Suara yang lu denger suara apaan? Banyak Yang paling parah tuh gue waktu itu Sama anaknya Om Indro Harleano Lagi take podcast gitu Ada yang nyinden Hah? Asli Di headphone dia kedengeran Asli Jelas gitu Jelas Tapi ya beberapa detik doang ya Iya 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 Karena lu kan ketika lu Sama kayak radio sebenernya Ketika lu lagi bisa denger Itu berarti lu ada di frekuensi yang sama 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 dia Tengah-tengah Jadi lu antara sadar gak sadar Oke Dan lu gak mungkin tengerin gitu Jadi kayak Weh gila gila Eh apaan ya apaan ya Atau misalnya gue pas Itu pas lagi ngepodcast Nah yang lebih parah tuh pernah gue kayak lagi Ini kan gue ngepodcast gini nih Iya Nah di rumah gue Itu tuh Di studionya tuh kayak ada layar gitu Nah layarnya tuh kesibak gitu pak Serius Layarnya nih apa? TV gitu? Bukan bukan layar Gordeng 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 itu kesibak Yang motif Bali? Bukan itu kan ini gue Yang motif Yang kotak-kotakan Kayak India-India gitu Apa namanya? Dream catcher? Iya kayak gitu-gitu lah Iya kan kayak gitu kan Terus kesibak Sama gue pernah yang Menurut gue ya Paling kuat gitu Bukan paling parah ya Jadi kan studio gue di rumah tuh kan dulu masih Semi outdoor kayak di belakang gitu Semi outdoor gitu Jadi pake kipas angin di bawah Biar lu gak panas tuh Iya kan Nah pas gue lagi bacain Waktu itu di Bandung Di salah satu mall Ternyata pernah ada Kecelakaan lah disitu Dan akhirnya Cewek tuh Tersangkut Di eskalator Dan meninggal Oke Mallnya masih eksis sekarang Beritanya tuh juga ada Nah ketika gue lagi bacain kronologinya Lampu gue tuh LED gitu LED yang Tiba-tiba mati gitu Kayak film-film horror yang set Oke Flicker gitu Terus gak lama mati sebentar Seperti sekian detik Terus teng Nalaknya tuh kencang banget Oke terang banget Gue tuh lagi bertiga Gue partner gue sama ada satu Belakang gitu Yang ada kipas anginnya Oke Terus ah ini kan Mungkin coba cek hp lo gitu HP gue disi itu kok Maksudnya kan ada yang bisa di rumah Iya betul Enggak ada coba Jepret kali Lah kalau jepret di luar Enggak Kenapa-napa Enggak napa-napa Yaudah lah lanjut aja lah Pas lagi lanjut cerita Ditopokin gue belakang Sama si temen gue Mas-mas-mas bentar dulu gitu Nah Si kipas angin yang besi-besi gitu Tau kan lo ya Di bawah itu kan gue selalu setel satu ya Iya Iya kan Selalu setel satu Supaya gak noise banget ya Betul Pas abis kejadian itu Temen gue tuh disana Kipas anginnya disini Berubah jadi tiga pak Oh iya? Iya jadi Gitu Gak ada yang mencet tuh ya Maksudnya gak ada yang merubah ya Gokil Yang gimana merubah Langsung ketiga pak Cetek-cetek Si temen gue di belakang juga gak Ngerubah ya Karena lo itu cepet banget Kalau misalnya mau ngerubah kan dia pasti begini Iya 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 EO gitu Oh Mau kita coba ada yang mungkin Apa gitu Coba 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 Apa gitu Buka mata batinnya Jangan buka Diikutin aja pas pulang Aduh Jangan pake satu-satu disini Gila Atau yang paling epik Di salah satu stasiun TV Di Mega Kuningan Ceritanya pecah tuh Apaan? Ini cerita dari pendengar lo Enggak dari gue Oh dari lo Lo yang alamin sendiri Dan ternyata dikonfirmasi Di lantai itu Emang ada itu penunggunya Dulu kan gue baca Baca News Bukan news sih Baca Baca Vio Lu gak VO-in berita kan Betul Lala-lala morning show lah Iya kan Pokoknya di Mega Kuningan Wah ada banyak sekali tuh TV di Mega Kuningan Betul Ngumpul lah di kawasan itu Lo tebak aja yang mana Nah gue tuh kalo ngebacain VO Itu kan karena dia program pagi Gue tuh dateng jam 1 Bahkan kadang belum ada tuh skripnya Oke Iya kan Gue kontak Mbak PA-nya nih Udah ada skrip belum? Mas nanti dateng aja jam 2 Oh ya udah Tapi karena gue Malam tuh abis ada acara Gue langsung kas ke sana Ini kalo Kaulah muda pernah Ke lantai tersebut Bilik VO-nya tuh Cuman kecil-kecil pak Oke Kecil banget bilik VO-nya Sebilik apa? Kurang lebih Gimana ya? Sebilik Sebilik orang operator gitu lah Oke 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 Tapi ini lebih kecil gitu Nah Satu kali satu gitu kali ya Bisa jadi? Enggak lah Satu kali satu Lo udah bisa jadi Ngantuk banget pak Asli ngantuk banget pak Asli ngantuk banget gitu Gelap 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 gitu Terus Pas gue Kebangun-kebangun gitu Ngeringkuk Pas depan mata Aduh ngeringkuk gitu juga pak Dan bentuknya lo juga? Bentuknya cewek Depan lo persis? Iya Aduh Aduh Terus gimana tuh Aduh Aduh gila Udah pergi gak lo Pergi gak lo Gue gitu aja Pergi gak lo Lu ngomong apa dalam hati itu? Dalam hati pak Lu udah gak bisa ngapa-ngapain Dan ternyata Ya itu yang gue rasain Gue kan biasanya baca cerita Ketika lo ketemu gitu Lo Stuck kan lo gak bisa apa-apa Kalau lo gak bisa nahan Lo pingsan Kalau misalnya lo bisa nahan Lo langsung Teriak pecah gitu Nah gue gak bisa apa-apa tuh disitu Orang ada padepan begini Tapi dia nunduk ke bawah Bentuknya kayak gimana? Baju putih Rambut doang nutup gitu Aduh Ya ininya si putih gue ngeliat ya Bajunya putih ya Ternyata Pas gue udah gak ada Udah lah gue ngerokok aja keluar gitu Pas gue tanya Ternyata itu emang Emang disitu? Si mbak itu di lantai itu Dengan emang bentuknya sama Dengan yang orang-orang tau Ya pokoknya kalau muda yang mungkin Sekarang masih aktif di TV tersebut Atau Tau pasti Mantan karyawan gitu Pasti tau Aduh Ternyata Dese Beb Aduh Kenapa jadi ngondek tiba-tiba Kan cewek Oh iya bener Mungkin dia lelah juga Iya Namanya juga kerja Capek kali Eta Iya Cerita horor dari pendengar Lu yang paling serem apa Bim? Wah Bak Wah ini Satu deh satu Wah ini kacau sih Coba-coba Satu aja Baru tadi malem Baru semalam nih ngetiknya Ini driver Driver Online Driver online Oke Oke jadi Dia tuh Ngejemput Mobil kan ya Ngejemput Ibu-ibu gitu Di rumah sakit Tapi di pintu belakang Oke Dan ini kejadiannya pagi Jakarta nih? Enggak Oke Di Cilegon Oke Dan ini kejadiannya pagi Jadi Tidak ada Menaruh curiga apa-apa Pagi dalam artinya terang Jam 6 lah Oke Habis subuhan Habis subuhan gitu Dijemput gitu Dia membawa Gendongan anaknya Maksudnya pake jarik gitu lah Iya kan pake jarik gitu Gedong anaknya nih Oh iya mungkin anaknya Abis Anaknya masih kecil Abis kecil gitu Nah sebagai driver Online Dia tuh gak boleh Nengkok ke belakang Karena Gak etis lah Etikanya lo harus ngeliat Dari spion Kalau ngobrol dari spion Oke Iya 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 Yang dia ngeliat Oh ibu ini capek kali ya Mungkin abis Kenapa anaknya Anaknya tuh Ya masih Mungkin berapa 2 tahun 3 tahun gitu kali ya 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 sumuran Ponakan gue lah Enggak Udah udah 4 tahun Cuman digendong gitu loh Pake kain coklat jarik gitu Udah Nah dia tuh lurus Lurus Ke ininya Ke kompleknya Tapi di portal Akhirnya di klakson tuh Tin-tin gitu Ini gue cepet aja ceritanya Tin-tin-tin gitu Nah si ibu-ibu bangun Nah si sopirnya tuh Si Gue manggilnya temen Kliwon Si temen Kliwon Aduh bangun lagi Nanti gue dikasih rating satu Gara-gara makin gak enak Iya 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 Oh mas udah nyampe di portal ya Gitu Yaudah aku turun dulu Gitu Manggilin warga Iya Buat bukain Buat bukain Nah pas dia Pas dia Pas ibunya turun Terus ada suara Oh makasih ya Gitu Anaknya Oh iya deh gitu Anaknya bisa ngomong nih Emang udah ngebali tau Maksudnya Oh makasih ya Maksudnya suara sarana kecil Oh makasih ya Gitu Oke Oh iya sama-sama deh Nah ibunya Balik lagi dong Nah pas masuk lagi Itu ada Ada batang-batang kayu Buat nutup-nutup nih Nutup jalanan Wah ini kenapa nih Gitu kan Ribet banget Eh ternyata ada bendera kuning Berinding juga nih Bendera kuning nih Terus Ayo pak pak Ayo pak masuk aja pak Kok gue disuruh masuk Terus hanya Bu ada yang meninggal bu Siapa yang meninggal Anak saya pak Aduh Jadi dia tuh Bawa jenazah Dan Dia tuh di komplek itu ya Maaf ya izin ya Dia Kurang Mampu Secara ekonomi Dan dia tuh cuman tinggal Dia sama anaknya aja Aduh Yang balita ini Oke Gitu makanya dia Si temen Clewon ini Disambut bakpalawan gitu Karena sudah mengantarkan gitu ya Terus kan Iya 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 Dimana gue tau Iya 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 Terus ya Apa tuh yang tadi makanya Di ordernya gak ada Nod begini lagi Iya maksudnya Iya di ordernya gak ada Nganterin jenazah Gak ada gitu Terus akhirnya Dia gak cerita gitu Gak cerita Terus cuman ya Pas denger kabar langsung Ya ini ada lagi Dan lain-lain gitu Waduh Cuman itu anak sempet duduk Terus dia ngeliat gitu Makasih om Oh iya dek Sempet duduk di bangku belakang gitu Terus dia tidur lagi katanya Aduh Kan dia ibu-ibu tuh itu turun Ninggalin anaknya memang Kayak lagi tidur gitu kan Terus pas ibunya turun Adanya bangun Terus Makasih om Udah ngantrin gitu ya Pokoknya makasih om Oh iya dek gitu Bu siapa bu yang meninggal Ini anak saya pak Aduh Mungkin tuh kesempatan terakhirnya Di waktu pas pengen pamit ke ibunya Tapi yang ada si driver doang Jadi kayak Gue gak tau Kalau gitu gue gak tau Makasih om mau gitu Masih mending begitu Kalau gak Gerah dong Itu buruhan gitu kan Gak ada yang tau Cuman itu Lepas dong iketannya Gue tadi baru ngobrol sama Dihar Gue Bukan seumur hidup ya Tapi lama banget Gue udah lama lah 5 tahunan gitu Denger baca cerita horror Gue udah gak Udah gak serem lagi tuh Dengar kata aku tilanak pocong Dan lain-lain Udah kebal loh ya Udah kebal Yang gak bisa gue tangkal Cerita-cerita yang relate Yuk sama saya Misal Hati-hati yuk Nanti pulang di kaca Spion tengah Kayak gitu-gitu tuh Ayo lo yang tidur di kosan Tiba-tiba Ada keran lo mati sendiri Apa di headphone lo Tiba-tiba ada suara Yang masih mungkin Dialami gitu ya Iya Kayak penampakan Dan lain-lain Kayak Yaudah lah Itu kan Pesona alam Indonesia ya Wonderful Indonesia Itu wonderful Indonesia Yaudah lah Kita harus bisa Menghargai aja lah Kan karipan budaya lokal Iya Nah tuh ceritanya Bimo Kolomuda Yang mungkin dia udah berapa 500 episode lebih Podcast Malam Gliwon Dengerin cerita horor orang-orang Kita pengen tau Cerita lo nih Kolomuda Coba Silahkan di 0811 607 1022 Atau enggak Di 021 72800 437 Atau 38 Sekarang di line telepon Sudah ada Arum Nah ini yuk Yang gue gak suka nih yuk Kalau bahas-bahas horror Kenapa Udah Arum-Arum melatih begini nih Bukan dong Ini namanya Arum Nama panjangnya siapa Arum? Kenapa? Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Jangan diwes tau Oh gitu Oh yaudah Yaudah gak apa-apa Arum namanya lah ya Nama panjangnya Arum namanya lah ya Iya 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 Bener Arum Ada cerita horornya Kayak gimana Arum? Aku ada cerita horornya Pas lagi SMP Pasti kita kan SMP tuh Sering banget kan Juris malam Nah Pas Juris malam Aku tuh Jadi Kebetulan jadi ketua Kelompok itu Yang mana Anggotanya disuruh Tutup masa Oke Pas tiba-tiba Kita Sengaja tuh Ngelewatin Kamar mandikan Eh terus Pas aku liat Ya Allah itu kamar mandi Kerani buka sendiri Dan lampunya tuh Kedap-kedip gitu Sendiri Hah Itu bener-bener Gak ada tuh yang mencet-mencet Bener gak ada Itu gak ada orang Sang-seng sekali Itu jurid-jurid malamnya dimana Arum? Kenapa-kenapa? Jurid malamnya dimana? Jurid malamnya yang Bici Mandala Oh sentul ya? Iya Wah itu tempat Males tuh ya? Bukan males yuk Ini next tempat gue pengusuran Iya bener loh Wah Wah Eh lanjut Lanjut Terus Terus Gak percaya dong Awalnya Kayak Ini orang nih Pasti ini panitia nih Akhirnya selesai acara itu Aku Karena penasaran gitu kan Aku nanya nih Sama temen-temen aku yang lain Mas Kalian lewat sini Ada Cerita apa gitu kan Terus Aku bilang Keran-keran Masjidnya tuh Kebuka Eh Apa sih Nyala sendiri atau enggak Terus dia bilang Enggak Enggak ada apa-apa Terus Lampunya kedip-kedip Enggak Enggak ada apa-apa juga Kamar mandinya Mana-mana aja Dan disitu aku Cuma kayak Oh Yaudah Oke-oke-oke Aku ngituin Waduh Itu males juga tuh ya Keran mati nyala sendiri Gue pernah ngeliat video di Instagram Ada rumah sakit di Jepang Kayak gitu tuh Dia ngegangguin orangnya gitu Dengan kerannya mati nyala sendiri Lampunya mati nyala Sedangkan ketika lo ngeliat Si pencetan lampunya Beran Stuck gitu sendiri Ngetek ya Iya Males gak lo Kaget mah kaget aja Manusiawi Itu masuk dalam Pesona alam Indonesia Wonderful Indonesia Langsung ya Di paksonya Ini lagi dimana sih? Iya Ini lagi Pengen ke kampus Oh Oke-oke-oke-oke Gak jantai banget tuh Lakson deh Siapa tadi yang lakson? Salamin dari gue Thank you Rom Thank you Rom Iya Sama-sama Kaulah mudah Masih di Mangkal Pagi Rio Bareng gue Bimokusumo Tentunya di Prambolus Radio Indonesia No.1 Hit Music Station Yoi Lo kalau misalnya Bisa mau terbalikin waktu Ke jaman kuliah lagi Lo mau gak daftar di Unhar Apa itu? Universitas Harvard Wah Iya kan? Tadinya mau yang deket rumah ya? Ya itu Undip Universitas Dipamulang Unpam ya? Oh iya Bener Tapi itu satu Itu fakta loh ya Satu-satunya kecamatan yang punya Universitas Universitas Oh iya Kalau gak salah ya Oh Tapi Main fakta aja gue Kalaupun emang fakta itu benar Tapi gue yakin disana gak ada Yang mengajarkan tentang Taylor Swift Karena di Harvard nih ada nih Taylor Swift and Her World Jurusan Bahasa Inggris Jadi ini kursusnya Bakal ngebahas segala hal Tentang Taylor Swift Mulai dari lirik lagunya Musiknya Sampai pengaruhnya Dan yang ngajarnya adalah Seorang Profesor Stephanie Albert Dosen Swift Dan juga Harvard Gila gak lo? Pertanyaan gue Menurut lo Kenapa harus Taylor Swift? Oke mungkin memang dia sekarang lagi Di puncak-puncak karirnya Dan ya Mendunianya pun juga iya Karyanya juga banyak Tapi Gak tau deh Kalau menurut gue Kurang banyak kontroversinya dia Untuk dijadikan Menjadi mata kuliah Betul Iya gak sih? Lebih enak Menurut gue ya Kenapa gak Queen? Iya 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 Kenapa gak Freddie Mercury? Lebih banyak tuh Yang bisa di kulik Dan bisa dipelajarin ya Menurut gue Ya dari sisi apapun Betul Tapi ini Jurusan Bahasa Inggris Kursus ini Bakal membahas segala hal Tentang Taylor Swift Berarti dia ngebedah gitu Iya Lalu korelasinya dengan pelajaran Apa yang dipelajarinya? Nah Harusnya kita bisa daftar Supaya kita bisa tau nih ya Benar benar Karena bingung Pasti ada part Dalam hidup lo tuh Bingung lo mau milih jurusan apa Gue waktu pas Mau masuk kuliah Waktu itu gue Bilang ke nyokap gue Pengen masuk desain Ditolak Karena Karena gue gak bisa Mempresenasikan dengan Baik Gue gak bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari dia Kayak misalkan Emang kamu mau ngambil Desain grafis gitu Nanti lulusnya Mau jadi apa? Gue diem Karena informasi juga kan Belum kayak sekarang Betul Terus kayak Emang Nanti ketika kamu Ngambil desain grafis gitu Belajarnya belajar apa Emang kamu tau? Nah itu gue gak bisa menjawab dengan baik Akhirnya Ide gue Ditolak sama nyokap Dan akhirnya dipilihin sama nyokap lo? Enggak? Di Apa ya Direkomendasikan lah Ibaratnya kayak Udah ini aja lah Yaitu ekonomi Manajemen Oke Karena nyokap gue orang perbankan Oke Lu? Oh Tentu tidak Tentu saya diarahkan orang tua Ngambil apa? Ngambil jurusan periklanan Nanti kamu jangan yang skripsi Kamu ngambil yang non-skripsi Non-skripsinya bikin iklan radio Tapi itu berarti kan sesuai sama yang lo kerjain sekarang Sesuai Tapi kan gue balik lagi Tadinya gue gak mau komunikasi Oh Lo maunya apa? Masinis Oh ii Balik lagi Bener Gue jurusan apa ya ke Masinis ya? Gak ada ya? Ada Tapi lo belum tau gitu kan? Iya belum tau gitu Dan mungkin Belum sketchy sekarang gitu Iya Kereta api Perkereta api yang di Indonesia Belum sketchy sekarang gitu Iya lah Maksudnya Siapa yang menyangka Kalau sekarang ada kayak Woosh gitu kan Gak ada yang menyangka kan? Betul Betul Jadinya waktu itu lo kuliahnya Bisa dibilang Bukan jurusan yang sesuai Pilihan hati lo lah Iya Sebetulnya Big down di hati gue Tidak lama Enggak ya gitu Cuman ya sudahlah gitu Ini kan mempermudah juga gitu Komunikasi akhirnya gue Advertising Nah Tapi gue juga penasaran sih Seorang di moto ketika lagi sekolah Lo bandel gak sih anaknya? Misalkan lo punya masa lama ke kelas Ada kelas Ribut Tawa-tawa aja Ini anggaplah SMA lah ya SMP gue Gak standar-standar aja lah Kebohongan aja Gue tukang bohong dulu Nah SMA Balik lagi tadi gue ceritanya SMA gue kan SMA swasta SMA katolik Yang mana Trick record keluarga gue Biasanya SMA katolik itu kan Ada di satu lingkungan gereja gitu ya Nah Eyang gue Itu jadi dewan Dewan sebutannya paruki Dewan gereja lah Dewan gerejanya Eyang lu nih Eyang gue Bapak gue Aktif Di ayasan SMA tersebut Nah Adeknya nyokap gue Adalah seorang pastur Oh Yang cukup well known Putra-putra Daerah Jakarta Yang jadi pastur lah Waktu itu Gue Tidak ada yang berani mencolek pak Waktu itu di SMA Iya pastilah Kan kepala sekolah gue suster Iya Jadilah Gue ditemenin sama geng-geng bandel Oh Buat nge-backup Iya betul Karena lo udah untouchables nih Baratnya Betul Di belakang gue Kita bandel Suster dateng bro Kabur Lo disini aja Bim Sialan Bener lo Halo sus gitu Bimo jangan ikut anak-anak itu ya Iya suster Cuman jangan dimarahin Untouchable 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 Tadi kita bilang Di semua lini pekerjaan Atau semua bidang Itu butuh yang namanya Orang dalam Eta Prestasi mah belum tentu bagus Tapi order lo banyak Orang yang lihat Kalah sama orang yang bernetworking Itu Makanya kalo misalnya lo nongkrong Segala macem itu sebenernya bukan nongkrong Itu networking Gak bisa gitu juga Gak bisa Gak bisa Gua punya Gua punya Gua punya Gua punya Gua ada Sebenernya yang punya masalah Lo bikin temen gue Jadi temen gue Singkat cerita Dia Disamperin sama kakak kelas Di Apa ya Di Dia cekin perantem lah Waduh Tiga lawan satu Temen gue nih emang lumayan jagger nih Temen gue yang Istilahnya temen gue yang menang Kakak kelas yang lebih bonyok Kakak kelas yang gak terima Yang lebih jagernya lagi Kayak Lo Ngapain lo kemarin lo Songong lo Blah 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 Segala macem Temen gue dimangkokin di sekolah Waduh Gua baru Biasanya temen dibotolin Rio Ini kenapa dimangkokin Karena kan di kantin sekolah Ada miayam Kebetulan ya Sini lo gue mangkokin Mana gunting rambut sini Jadi kobocan Yaudah tuh Dimangkokin Palingnya dia jidatnya beneran bocor Dilari ke anak-anak Itu gue masih kelas dua tuh Jadi Jadi ribut antara angkatannya aja Udah kayak lo tawuran Tapi satu sekolah yang sama Kekerasan sih Kekerasan Jangan ikutin Jangan-jangan Gak boleh Gila Gak boleh gitu Kayak apa tuh sekolah-sekolah kayak gitu Sorry Sorry Gak usah Aluminya pasti udah gak berbakat Udah gak ada aluminya sekarang Kayak gitu-gitu Contohnya seperti saya Ada lah Oke Tapi kalau misalnya Problem ya Di sekolah Itu lebih banyak ke perempuan gak sih Coba sekarang kita Ngobrol sama Edgar Yang sudah ada di line telepon nih Gar Halo Bah Lo pernah punya masalah gak Ampa kakak kelas Atau gak adek keras Lo dari suara-suara kayak bangor nih Edgar Lo burger Ya Gar Pernah lo sama kakak kelas Wah Kakak kelas lo Ini waktu pas dimana SMP, SMA, SD Pas SMP Pas SMP Iya bener Masalahnya apa kan Waktu itu dia Gini kan SMP, SMA Nyampur gitu Masalahnya waktu itu Gue dipalakin Cuman gue kagak mau Melawan Malaknya dengan cara apa Dengan cara yang Klasik banget kayak Kemarin adek gue digebukin Mukanya yang digebukin mirip lu Gue pernah tau dipalak begitu tuh Skenario-skenario Iya Skenario-skenario preman Waktu itu malaknya dengan cara yang sopan sih Emang ada malak sopan ya Coba gimana-gimana Ada Alias di piting waktu itu Wah Sopan banget Sopan sekali Sopan sekali Sangatlah beretika Terus di piting lo ngelawan Ngelawan Kayak gak mau 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 Lebih kayak sincan gitu ya Gak mau Gak mau Gak mau Tapi lo Tapi abis itu Lo ngelawan Terjadi perkelahian tuh disitu berarti ya Gar Gak terjadi perkelahian Ngelawannya lewat mulut aja Pas digebukin mah pas raya udah lah Daripada masalah lagi Oh sempet digebukin lo Eh Iya Tapi duit Akhirnya begitu Duit keambil tetap Enggak sih Aman Yang ngebukin lo berapa orang Gar Berlima kalau gak salah sih Berarti waktu pas Pas waktu film Ipman keluar tuh lo yang kayak Yes Akhirnya gue gak sendirian Gitu ya Enggak lah Gak gitu Gak gitu Karena Karena Edgar lebih baik Dipiting daripada dipitung Dia ajakin ribut Mendingin dipiting Gak gitu 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 Terima kasih.